Dunia Zuotian benar-benar seperti yang dikatakan Yu Ying Ying. Tidak hanya ada arus bawah, tetapi para ahli dari semua pihak dengan berani mengamuk di dunia Zuotian. Mendengar keributan itu, ekspresi Su Fang menjadi muram. Jika itu masalahnya, maka ada dewa dan penguasa dunia. Dunia Zuotian tidak mampu menghadapi mereka. Yang paling tidak beruntung adalah para penggarap dunia Zuotian, serta rakyat jelata yang tidak bersalah. Ini adalah kiamat bagi mereka. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa dunia Zuotian dipenuhi dengan niat membunuh. Itu akan menjadi pusaran air, dan pusaran air ini akan berubah menjadi pembantaian yang akan melanda setiap sudut. Sepertinya ada pergerakan di luar. Formasinya tidak lagi kuat. Semuanya, manfaatkan kesempatan ini. Di dalam, kelima ahli tersebut memimpin sekelompok ahli untuk menyerang beberapa kali. Saat mereka khawatir, mereka tiba-tiba merasakan aura formasi sedikit melemah. Mereka buru-buru bergandengan tangan sekali lagi. Cahaya pedang formasi besar menebas formasi batu, menciptakan lubang besar di formasi. Semuanya, bunuh jalan keluarmu dulu. Tunggu sampai Gou Tua kembali. Jangan takut, Gou Tua masih memiliki penguasa dunia dan dewa di belakangnya. Tiba-tiba, lebih dari seratus ahli keluar dari formasi bersama dengan lima ahli hebat. Namun sebagian dari ahli Black Lut telah menyerang terlebih dahulu, dan kedua belah pihak mulai bertarung dalam formasi. Semua ini masih tidak ada hubungannya dengan Su Fang. Semakin dia menyerap esensi pohon roh labu surgawi, semakin banyak energi atribut kayunya tumbuh. Lebih banyak tentakel meluas ke pohon roh labu surgawi. Su Fang juga merasakan bahwa tubuh pohon roh labu surgawi bergetar lebih hebat, dan keseluruhan aura pohon itu lebih lemah dari sebelumnya. Kalau terus begini, mungkin dalam beberapa tahun lagi, mereka akan bisa mendapatkan pohon roh labu surgawi. Haha, kamu semut. Aku ahli jalan iblis. Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan racun? Setengah bulan kemudian. Tiba-tiba, seseorang berjubah hitam menerobos formasi. Dia dikelilingi oleh beberapa ahli Black Lut, tapi dia sangat arogan. Dia menyerang dengan Qi yang jahat. Su Fang diam-diam mengamati orang berjubah hitam itu. Seorang ahli jalan iblis sebenarnya memiliki kekuatan tiga bencana. Betapa kuatnya, orang seperti ini pastilah penguasa tertinggi di dunia kecil. Orang ini mahir menggunakan gas beracun. Dia telah menggabungkan sejumlah besar gas beracun ke dalam demonik Dao Divine Arts miliknya. Dengan cara ini, salah satu serangannya dapat memberikan tekanan yang tak terlukiskan kepada para penggarap Dao yang benar. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat membunuh orang. Dia menggunakan pedang iblis tingkat kerajaan dengan kualitas luar biasa. Hanya dengan beberapa gerakan, dia mampu membunuh ahli bencana Dao kedua. Itu adalah seorang ahli sejati. Kekuatannya setara dengan penyihir Hei Yun dan Gou Tian Suo. Tidak mengherankan kalau dia begitu sombong dan mengabaikan begitu banyak ahli. Meskipun tetua agung Hei Jun mempunyai tiga bencana alam, menurutku dia tidak sekuat iblis ini. Aku bertanya-tanya apakah iblis ini adalah iblis sejati. Jika dia adalah iblis sejati dan memiliki tiga bencana alam, maka dia pasti ahlinya. Di alam abadi terbang. Jika aku bisa, aku pasti akan menekan monster ini dan Gou Tian Suo. Menekan salah satu dari mereka seperti mengendalikan pemimpin tertinggi. Dia terus bergabung dengan pohon roh labu, tetapi Su Fang juga dengan hati-hati merasakan gerakan di sekitarnya. Untungnya, orang-orang itu saling berkelahi. Beberapa dari mereka sepertinya tahu bahwa dia adalah orang yang lemah di alam bencana, jadi mereka semua mengabaikan keberadaannya. Pohon roh labu benar-benar layak menjadi benda spiritual nomor satu di dunia Suo Tian. Saat pertama kali melihatmu, aku ingin mendapatkanmu. He he. Pakar iblis itu semakin dekat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, Gou Tian Suo dan para ahli lainnya bertarung dengan bawahan penyihir Hei Yun. Hanya sedikit ahli yang mampu menahan ahli iblis ini. Dia mendekati pohon roh labu surgawi dengan paksa, dan beberapa orang mengejarnya dari belakang. Dengan tebasan pedangnya, dia mengirim mereka terbang tinggi di langit. Perbedaan kekuatannya pun tidak hanya sedikit. Tidak bagus. Iblis dari dunia iblis langit atas ini semakin dekat dengan pohon roh labu. Dia mungkin akan menggunakan harta ajaib untuk menyerang pohon roh labu dengan paksa. Kita harus segera memberitahu yang mulia, memberitahu yang mulia. Para ahli di bawah penyihir Hei Yun yang dikirim terbang sepertinya tahu apa yang akan dilakukan ahli iblis. Mereka mengabaikan luka-luka mereka dan dengan penuh syukur mengaktifkan jimat mereka. Dunia setan langit atas. Su Fang mendengar semuanya dan menatap ahli iblis itu. Dunia iblis langit atas sangat jauh dari dunia Zuotian. Jaraknya hampir sama dari dunia Zuotian ke dunia primordial abadi. Ini adalah dunia kecil yang penuh dengan para penggarap di Mendau. Ini adalah salah satu dari empat benua besar di dunia-dunia Zuotian, benua Raja Iblis. Sekte Iblis di sana, seperti Sekte Seratus Iblis, Sekte Pemujaan Iblis, dan Sekte Iblis Bumi, kurang lebih terkait dengan dunia iblis langit atas. Dia mengenal dunia iblis langit atas dengan sangat baik. Saat dia menekan Luan Mo dan Raja Iblis tertinggi, dia telah mendengar tentang dunia iblis langit atas dari mereka. Dia juga pernah melihatnya di beberapa buku kuno. Di galaksi itu, bukan hanya dunia iblis langit atas. Ada dunia kecil lain yang dikuasai oleh kekuatan di Mendau. Itu mirip dengan dunia Melodi Abadi. Metode ahli iblis ini kejam. Dia membunuh tanpa mengedipkan mata. Dia adalah iblis pembunuh. Jika dia pergi untuk menjarah dunia Zuotian, kekuatan lain akan memiliki sungai darah dan tumpukan mayat. Pada saat itu, banyak kultifator akan melakukannya. Ditangkap olehnya dan diubah menjadi budak. Mereka akan menjadi budak dunia di Mendau. Sufangda ingin bergerak dan menekan ahli iblis itu. Tetapi, jika dia bergerak sekarang, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan pohon roh labu surgawi, tapi dia juga mungkin tidak bisa menekan ahli iblis. Kecepatan dan kekuatan tiga pembangkit tenaga kalami tidak jelas berada di atas miliknya. Dia bahkan tidak memiliki keyakinan mutlak dalam menekan dua pembangkit tenaga listrik kalamiti dao. Haha, ada juga seorang kultifator kalamiti dao sepertimu. Kamu sungguh luar biasa bisa menyerap kekuatan pohon roh labu surgawi seperti ini. Pakar iblis juga muncul di Sufang, tapi dia sangat menghina. Aku membawa harta karun yang bagus sekali ini. Mari kita tebang pohon roh labu surgawi dan menggunakannya untuk membuat beberapa senjata dewa yang tak tertandingi dan tempat tinggal gua. Haha, sempurna, benar-benar sempurna. Sial, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Sufang merasakan rambutnya berdiri tegak. Cici. Saat ahli iblis hendak bergerak, ahli yang terluka di belakangnya memblokirnya sekali lagi. Namun, ahli iblis ini benar-benar sangat kuat. Dia berbalik dan menggunakan gambar ilahi miliknya. Cahaya pedang melesat keluar dari angkasa. Beberapa ahli mampu melawan sebelumnya, tetapi setelah beberapa gerakan, beberapa dari mereka terbunuh, dan dua sisanya terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Iblis mengumpulkan mayat-mayat itu, seolah-olah dia ingin melakukan sesuatu dengan mayat-mayat itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kecuali kamu membiarkan ahli asal Zuotian Rilem di luar itu membunuh jalannya ke sini. Siapa bilang alam Zuotian ku tidak punya siapa-siapa? Tiba-tiba, suara yang besar dan kuat datang dari atas. Sebelum orang itu datang, suaranya sudah terdengar sombong. Pohon roh labu surgawi, kamu tidak ditakdirkan untuk mati. Mendengar keributan itu, ahli iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melirik pohon roh labu surgawi dan berkata, lain kali, penguasa ini akan datang dan membawamu pergi, haha. Masih ada waktu berikutnya. Dua hantu menyerang dengan kekuatan besar. Itu adalah kekuatan ilahi yang jiwa tertinggi. Bagaimana jiwa yang dari para penggarap lurusmu bisa sekuat milik penggarap iblisku? Pakar iblis sebenarnya menggunakan segel disintegrasi iblis. Beberapa jiwa yang bergegas keluar dan bentrok dengan kedua sosok itu, secara bertahap menghancurkan kedua jiwa yang iblis ini adalah raja iblis besar dari alam iblis surgawi. Jika jiwa yang Anda dapat membunuh penguasa ini, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi raja iblis? Pakar iblis sangat bangga dan segera terbang menjauh. Alam iblis surgawi, raja iblis hebat. Seorang ahli, seorang ahli mutlak. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan segel disintegrasi iblis. Su Fang, yang dalam keadaan linglung, juga siap untuk melarikan diri kapan saja, para ahli iblis tidak mudah untuk dihadapi, tetapi kemampuan ilahi jiwa yang dari raja iblis besar ini bahkan tidak sepersepuluh dari milikku. Tunggu sampai aku melangkah ke alam Ascension, mari kita lihat bagaimana aku menghadapi raja iblis sepertimu. Cici. Dia bahkan bisa melihat bayangan raja iblis. Dia mengira orang ini akan melarikan diri seperti ini, tetapi dia tidak menyangka dua sidik jari besar akan datang dari atas dan hampir membunuhnya dalam ledakan debu. Dia tidak mungkin mati begitu saja, kan? Benar saja, raja iblis besar melompat dari ledakan debu dan melihat kedua ahli yang terbang dari formasi batuan. Pedang iblis di tangannya mulai terbakar dengan api iblis. Su Fang menatap kedua ahli yang muncul. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita, yang tampaknya berusia awal tiga puluhan, dua ahli lainnya sekuat Master Heiyun dari alam Zuotian. Benar saja, alam Zuotian memiliki lebih dari satu ahli, dan tentu saja, ada lebih dari satu Master Heiyun. Jika suatu dunia memiliki ahli seperti itu, maka memang mungkin untuk mengendalikan dunia. Ketiga ahli itu tidak menyanyiakan kata-kata dan mulai bertarung. Dua ahli melawan raja iblis agung, dan raja iblis agung hanya bisa memilih untuk bersembunyi untuk saat ini. Untungnya, saya tidak memilih untuk melarikan diri. Pada saat ini, tidak ada lagi ahli yang menakutkan di sekitarnya. Hanya ahli Goutian Suo dan Master Heiyun yang tersisa, serta boneka berjubah hitam, yang bertarung di reruntuhan sekitarnya. Sufang sendirian di bawah pohon roh, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerap esensi pohon roh labu surgawi. Dia merasa bahwa dialah satu-satunya keberadaan di dunia ini, dan dia berada dalam keadaan di mana denyut nadi, aura, dan pernapasannya sama dengan pohon roh labu surgawi. Sufang juga terdiam. Keadaan ini memberinya perasaan misterius menjadi bagian dari alam Zuotian. Tentakel yang dia pelihara ke dalam pohon roh labu surgawi telah menumbuhkan lebih banyak lagi tentakel di dalam pohon roh. Ini juga berarti dia menyerap lebih banyak energi. Dia berpikir bahwa dia akan dapat dengan lancar mendapatkan pohon roh labu surgawi sementara para ahli saling bertarung. Tapi saat ini, dia melihat ke arah kedalaman di belakangnya. Itu Goutian Suo. Kenapa dia kembali? Dia melihat ke arah kedalaman reruntuhan dengan kaget. Dalam sekejap, aura familiar telah kembali. Goutian Suo. Karena tidak ada pilihan lain, Sufang hanya bisa menyembunyikan kekuatan harta karun hidupnya dan dengan sengaja menarik lebih banyak esensi ke dalam flame-clute spirit god. Dia tidak mengendalikan tentakel yang telah dipelihara hingga ke kedalaman pohon roh labu surgawi. Ketika Goutian Suo muncul, dia tidak langsung pergi ke pohon roh. Sebaliknya, dia mengumpulkan para ahli di reruntuhan. Masih ada puluhan orang yang hidup. Goutian Suo juga menggunakan guntur dan melepaskan beberapa semburan pedangki, membunuh ahli terakhir Master Heiyun yang masih hidup. Saat itulah lusinan orang perlahan-lahan terbang. Seseorang bertanya, Elder Gou, apakah Anda membunuh Tuan Heiyun? Gou Tian Suo menggelengkan kepalanya. Jika aku ingin membunuhnya, akan sulit melakukannya di alam Suo Tian. Aku hanya menyuruh para ahli lainnya bergegas dan menahannya di luar. Jadi penatua Gou, Anda bertekad untuk menebang pohon roh labu surgawi? Tidak, jika aku ingin menebangnya, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Pohon roh labu surgawi ini adalah harta spiritual surga dan bumi. Jika aku membawanya kembali ke alam surga abadi, itu akan memungkinkan yang kecil dunia akan terus berkembang. Mungkin di masa depan, dunia kecil akan terbang ke dunia besar, dan materi dunia juga akan terus menjelajahi dunia yang lebih besar. Lihatlah kalian, kalian bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang kultifator kesengsaraan. Dia tidak akan panik, tapi dia masih menyerap energi. Teriak Gou Tian Suo, membawa para ahli bersamanya untuk mempercepat. Dalam sekejap, mereka sampai di belakang Sufang. Gou Tian Suo buru-buru bertanya, bagaimana kabarnya? Sufang sangat tenang, tapi ekspresinya rendah hati. Saya telah menyerap sejumlah besar esensi dan menuangkannya ke dalam labu roh. Tapi saya khawatir saya tidak akan mampu mendukungnya sendirian. Saya berharap lebih banyak ahli dapat membantu. Jika demikian, saya yakin itu saya akan dapat menyerap sebagian besar esensi pohon roh labu surgawi dalam waktu 5 tahun. 752. 5 tahun terlalu lama, dan saya tidak ingin menebang pohon roh labu surgawi. Gou Tian Suo merenung sejenak, lalu memberi isyarat kepada semua ahli untuk membentuk segel tangan. Kami akan membantumu menyerap esensi pohon roh labu surgawi. Saya rasa tidak ada orang yang akan mengganggu Anda untuk waktu yang lama. Para ahli itu semuanya datang ke gerbang Siansa. Itu adalah formasi lain. Kali ini, bahkan Gou Tian Suo melepaskan kis spiritualnya, memungkinkan dia untuk mengontrol formasi dan memperkuat tubuh Sufang. Hasilnya, kecepatan Sufang menyerap esensi pohon roh meningkat. He he, sepertinya kenaikan rate ini karena terbentuknya para ahli itu. Kenyataannya, hanya aku yang melepaskan sebagian dari esensiku. Aku akan menggunakan energimu untuk memperkuat ruang item Dao. Bersama dengan Big Goblin, kamu akan mampu menyerap lebih banyak energi dunia. Sufang mengubah naga itu menjadi burung Phoenix. Dia melepaskan esensi pohon roh yang tersembunyi di dalam tubuhnya, lalu secara diam-diam mengarahkan energi para ahli ke dalam gambar ilahi jadeanulus. Hal ini memungkinkan Gautian Suo dan puluhan energi ahli untuk bekerja sama dengan Big Goblin untuk menyempurnakan esensi pohon roh asal dan membantu Sufang menyerap lebih banyak energi dunia. Hasilnya, energi dunia di delapan meridian yang Sufang menjadi sangat jelas. Itu terutama berasal dari dunia Kaisar Fana dan dunia Zuotian. Sisa energi dunia berasal dari dunia Dewa Asal dan dunia Hutan. Kekuatan dunia-dunia Dewa Purba secara alami diperoleh dari melawan pembangkit tenaga listrik kerajaan Dewa Purba berulang kali. Dia mendapatkannya dari Kaisar Biduk, Putra Mahkota Ketiga, dan musuh lainnya. Di masa lalu, ketika Sufang membantu Sekte Ilahi dalam menyelamatkan para ahli, dia juga memperoleh kekuatan dunia dari dunia Dewa Primordial. Energi dunia-dunia Hutan sebagian besar berasal dari Pulau Setan Bintang Tujuh, Dojo Bintang Tujuh, dan tempat lain di dunia Hutan. Saat ini, energi dunia Sufang sebagian besar berasal dari empat dunia kecil. Tentu saja, ada juga world energy dari dunia kecil lainnya, tapi sangat redup. Seluruh energi dunia dapat menyatu dan membentuk delapan galaksi. Mereka akan terus-menerus mengembun menjadi galaksi berongga di delapan meridian yang ini adalah harta yang tak ada habisnya. Tidak ada yang tahu akan jadi apa galaksi-galaksi ini di masa depan. Kekuatan dunia yang diserap oleh Sufang diserap oleh sungai berbintang di delapan meridian yang cahaya bintang di setiap sungai berbintang menjadi semakin mempesona. Waktu terus berlalu, dan seperti yang diharapkan, tidak ada ahli lain yang datang ke sini selama periode ini. Sejumlah besar tentakel memasuki kedalaman pohon roh labu surgawi untuk menyerap lebih banyak esensi. Sufang merasa tentakel yang tumbuh dari lengan kirinya menjadi pohon roh adalah tangannya, menyentuh segala sesuatu di dalam pohon roh. Sepertinya Gou Tiansuo tidak akan menyerah begitu saja. Begitu aku mendapatkan pohon roh labu surga, dia akan mengawasiku. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Dia juga melihat Gou Tiansuo berbicara dengan beberapa ahli. Elder Gou, bocah ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menyerap hampir setengah dari esensi pohon roh labu surgawi. Saya juga tidak menyangka akan bertemu anak ini dalam perjalanan. Jika bukan karena dia, kami tidak akan memiliki kepercayaan diri yang besar tanpa 50 tahun. Mendengar ini, Gou Tiansuo memerintahkan para ahli yang kelelahan, semuanya, berikan dorongan terakhir. Segera, saya akan menggunakan teknik tiada taraf untuk mencabut pohon roh labu surgawi. Teknik yang tiada tarahnya. Jelas sekali, Gou Tiansuo memiliki semacam kekuatan yang menentang surga. Ketika dia menggunakannya nanti, dia pasti akan mampu menarik pohon roh labu surgawi keluar dari inti bumi. Karena dia ada di sini, dia sudah menyiapkan segalanya. Baiklah, kalau begitu aku akan terus menyihirnya. Begitu dia mengumpulkan pohon roh labu surgawi, aku akan memikirkan cara untuk menyerangnya secara diam-diam. Tindakan Gou Tiansuo tidak mampu lepas dari kekuatan penuh Sufangda. Sekarang dia tahu bahwa Gou Tiansuo masih memiliki beberapa trik, Sufang mulai merencanakan langkah selanjutnya. Setelah dua tahun berikutnya, kis spiritual pohon roh labu surgawi telah menghilang sedikit. Sekarang sepertinya inti bumi suram. Pohon roh labu surgawi terasa jauh lebih tua. Tubuhnya yang tembus cahaya telah berubah warna menjadi kuning tanah, dan potongan kulit kayunya menggulung. Jelas, terlalu banyak esensinya yang diserap, dan pohon roh labu surgawi secara bertahap kehilangan kekuatannya. Gou Tiansuo tiba-tiba memerintahkan semua orang untuk menarik formasi mereka. Dia berteriak pada Sufangda, baiklah, bocah. Apakah ini akan dimulai? Dia segera berhenti menyerap energi pohon roh labu surgawi. Dia pertama-tama menarik kembali tentakel bagian dalam ke dalam tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan menarik kembali tentakel bagian luar ke telapak tangan kirinya. Ki spiritualnya terus-menerus menghilang, dan aura tipe kayunya perlahan-lahan menghilang. Setelah kembali normal, Sufang tidak menyembunyikan aura kesengsaraannya sama sekali. Dia meraih flame-clute spirit god dan terbang ke Gou Tiansuo. Gou Tiansuo secara alami menerima flame-clute spirit god. Setelah membiarkan Sufang mengaktifkannya, dia melihat ke dalam dan tersenyum bangga. Tidak buruk, sangat bagus. Setelah kita mengumpulkan pohon roh labu surgawi, Aku akan mendetoksifikasi racunmu. Kamu akan melayaniku mulai sekarang. Sufang menganggup dengan penuh semangat. Bawahan ini hanyalah seorang kultifator pengembara dari dunia Suotian. Jika saya bisa melayani senior, itu akan menjadi kekayaan terbesar saya. Junior ini pasti akan melayani tuan dengan sekuat tenaga. Gou Tiansuo kemudian memimpin ahlinya dan menunjuk pada asal-muasal urat roh batu primal. Sekarang, kalian semua bekerja sama dan menghancurkan batu primal penyegel yang terhubung dengan akar pohon roh labu surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Batu primal itu akan menjadi milikmu. Itu adalah batu primal asal dunia, dan itu akan sangat berguna bagimu. Penanaman. Suara mendesing. Lusinan ahli melepaskan kekuatan ilahi mereka, semuanya memamerkan kemampuan mereka. Adapun Sufang, dia berdiri di belakang Gou Tiansuo dan tidak berpartisipasi dalam operasi tersebut. Beberapa orang telah memanggilnya, tetapi dia menggunakan terlalu banyak energi dan basis budidayanya terlalu rendah untuk ditolak. Gou Tiansuo juga tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak mempersulit Sufang. Yuer dengan rasa ingin tahu bertanya, Tuan, itu adalah batu asal mula. Mengapa Anda tidak pergi? Sufang tersenyum cerdik. Ada alasan mengapa aku tidak pergi. Batu penyegel primal telah menyatu dengan pohon roh labu surgawi selama bertahun-tahun, dan segelnya sangat kokoh. Bagaimana jika penguasa dunia yang menanam pohon roh labu surgawi memiliki beberapa semacam tipuan tersembunyi di dalamnya? Sebaiknya berhati-hati. Begitu saja, dia menyaksikan para ahli itu berjalan dengan angkuh ke batu primal penyegel dan mengambil harta dharma mereka. Aku pikir bahkan pemikiran Gou Tiansuo pun mirip dengan pemikiranku. Dia juga khawatir kalau ada semacam kekuatan penyegel di bawah batu primal. Sufang menoleh lagi. Dia merasa bahwa Gou Tiansuo bukan hanya seorang ahli yang tiada taranya, tetapi juga seorang ahli yang sangat cerdas. Ledakan. Ledakan. Lusinan ahli juga memiliki gagasan seraka untuk merebut batu primal sumber asal yang tersegel. Mereka melambaikan harta sihir mereka dan melepaskan serangan. Batu-batu primal ditutupi oleh ledakan, dan bahkan pohon roh labu surgawi pun bergetar. Inti bumi mulai runtuh. Ledakan. Gou Tiansuo dan Sufang sedang menunggu di luar. Di depan mereka ada awan debu dan bebatuan yang berjatuhan. Namun dalam waktu kurang dari setengah dupa, semburan api meletus dari dalam batu primal, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, ia mulai mendorong ke arah Sufang dan Gou Tiansuo. Sufang mulai mundur ketakutan. Adapun Gou Tiansuo, dia mengaktifkan penghalang pertahanan di depannya. Segala jenis ledakan dan aura menghantam penghalang pertahanannya, menyebabkan suara gemuruh terdengar. Ini memberi Sufang perasaan bahwa energi menakutkan ini akan melahap penghalang pertahanannya. Bahkan Gou Tiansuo akan mati di bawah aura ini. Mungkinkah memang ada energi mengerikan yang tersegel di dalam batu primal? Beberapa cahaya kristal berkedip-kedip. Sufang melihat bahwa cahaya kristal itu adalah batu primal. Kalau dipikir-pikir, tidak sulit untuk mengetahui bagaimana bisa ada batu primal. Sekitar satu jam kemudian, gelombang kejut akhirnya memudar. Gou Tiansuo terengah-engah. Dia menghela nafas dalam hati, seperti yang diharapkan, memang ada jebakan. Dengan energi destruktif seperti itu, bahkan aku pun akan terbunuh. Debu perlahan-lahan tersebar. Ada mayat di mana-mana, tapi masih ada beberapa orang yang menggunakan harta magis yang luar biasa untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka buru-buru terbang ke Gou Tiansuo. Para ahli itu gemetar di depan Gou Tiansuo. Di sana, ada segel pembatas di bawah. Setelah diaktifkan, ledakan energi langsung meledak. Hanya sedikit dari kita yang selamat. Aneh sekali. Kami telah menyerap esensi labur roh selama ini, tapi kami tidak mengganggu energi itu. Aku tidak menyangka, bertingkah terkejut, Gou Tiansuo tidak berkata apa-apa lagi. Hanya Sufang yang tahu betapa berbahayanya Gou Tiansuo. Dia bertindak satu arah di depan orang lain dan satu lagi di belakang orang lain. Dia memperlakukan para ahli ini sebagai umpan meriam. Dia juga mengikuti mereka ke pohon roh labu surgawi. Dia tidak mengira sejumlah besar akarnya akan hancur. Adapun batu primal dan pembulu darah roh, sudah lama berubah menjadi pecahan. Namun, di salah satu fragment sumber asal, ada cahaya penyegel. Gou Tiansuo melambaikan tangannya dan menyedot semua batu primal ke telapak tangannya. Dia mengambil pecahan dengan cahaya dan menghancurkannya dengan telapak tangannya. Sebenarnya ada jimat di dalamnya. Itu adalah jimat yang sangat kuno, dan auranya dipenuhi dengan esensi alam Zuotian. Terlebih lagi, itu bukanlah energi dunia biasa, melainkan energi dingin dan sunyi yang menyerupai cahaya bintang. Sial, jimat itu seharusnya ditinggalkan oleh Realm Lord, dan itu bukan world energy biasa. Itu sama dengan warisan kaisar manusia. Itu adalah inti dari Realm Lord yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Sungguh harta karun. Aku harus mendapatkannya. Menunggunya adalah menunggu warisan sebenarnya dari alam Zuotian. Dengan itu sebagai intinya, saya dapat mengembangkan kekuatan alam Zuotian. Dia bersemangat, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat cepat. Dia hanya bisa menyaksikan jimat itu jatuh ke tangan Gou Tian Suo. Gou Tian Suo adalah ahli asal, jadi dia secara alami bisa melihat asal-usul jimat itu. Semuanya, hati-hati. Begitu aku mengaktifkan kekuatanku, kalian semua akan terbang keluar dari inti bumi bersamaku. Dia menyingkirkan jimat itu dan memberi mereka perintah. Kemudian, dia meraih seuntai cahaya abadi. Itu adalah kekuatan seorang imortal, bukan item Dao. Tampaknya itu adalah semacam kekuatan yang dipadatkan oleh seorang abadi dan diberikan kepada Gou Tian Suo untuk dikendalikan. Gou Tian Suo lalu menggunakan cahaya abadi benda Dao. Dia mulai mengendalikan item Dao sambil melepaskan kekuatan imortal untuk mengaktifkannya. Dalam sekejap, dengan suara mendesing, cahaya abadi keluar dari item Dao dan berubah menjadi rantai cahaya abadi. Gemerisik, gemerisik. Rantai cahaya abadi tiba-tiba mengebor ke dalam inti bumi dan melilit pohon roh labu surgawi lebih dari seratus kali. Kemudian, Gou Tian Suo mengendalikan rantai cahaya abadi dan perlahan terbang bersama sekelompok ahli. Rantai itu juga terbang bersamanya dan terus membungkus pohon roh labu surgawi. Rantai itu seperti rune roh yang melilit pohon roh labu surgawi dari bawah. Jadi metodenya adalah kekuatan yang disegel oleh dewa untuknya. Kekuatan dewa ini terlalu menakutkan. Bahkan Gou Tian Suo tidak bisa mengendalikannya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan dewa untuk mengaktifkan item Dao secara perlahan. Kekuatan dua dunia besar menyatu dan berubah menjadi rantai yang melilit pohon roh labu surgawi. Bukankah ini sama dengan dewa yang menyerang pohon roh labu surgawi? Melihat ini, Su Fang akhirnya mengerti betapa menakutkannya kekuatan di balik Gou Tian Suo. Dia yakin bahwa orang ini tidak hanya memiliki realm lord di belakangnya, tetapi juga seorang imortal. Dia sendiri adalah pembangkit tenaga listrik dengan tiga alam bencana, dan dengan item Dao, kekuatannya berada pada level yang sama dengan Master Heiyun dan Lord Dadu. Dia memang 80% yakin bahwa dia bisa mengambil pohon roh labu surgawi. Dengan metode yang mengejutkan seperti itu, mereka membutuhkan waktu lima hari untuk akhirnya menghancurkan tanah dengan aura mereka dan mencapai langit di sepanjang pohon roh labu surgawi. Rantai cahaya abadi terus melingkari pohon itu. Di bawah kendali Gou Tian Suo, semua orang perlahan mencapai puncak pohon roh labu surgawi. Kemudian, dengan tangannya yang lain, dia meraih flaming cloud spirit god. 753. Rantai cahaya abadi akan mengunci seluruh pohon roh labu surgawi. Para ahli lainnya sedang menunggu Gou Tian Suo untuk mengambil pohon roh yang tiada taranya ini. Serang diam-diam Gou Tian Suo, tunggu saat dia mencabut pohon roh labu surgawi. Adapun salah satu penggarap alam bencana. Sufang berada di belakang, melihat sekeliling. Tatapan dinginnya mengungkapkan perasaannya yang bertentangan. Pohon roh labu surgawi mungkin akan diambil oleh Gou Tian Suo, yang berarti dia harus menyerang Gou Tian Suo secara diam-diam. Ahli semacam ini juga memiliki kekuatan benda abadi dan dao. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, apakah akan mudah untuk berhasil? Jagalah lingkungan sekitar dengan aku sebagai pusatnya. Siapa tahu, aku mungkin masih mendapat masalah. Namun, Gou Tian Suo tidak akan memberi Sufang kesempatan untuk menyerang secara diam-diam, jadi dia memerintahkan para ahli untuk mengelilinginya. Dengan cara ini, Sufang akan berada di bawah pengawasan para ahli, jadi bagaimana bisa dengan mudah menyerangnya secara diam-diam. Dia hanya bisa menyerah untuk saat ini dan memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia juga menggunakan kemampuan kesempurnaan. Pada saat ini, kemampuan kesempurnaan terlihat jauh ke dalam tanah. Di inti reruntuhan tempat esensi pohon roh telah diserap, sejumlah besar rantai melepaskan beberapa garis cahaya abadi dan mengebor ke dalam akar roh pohon roh labu surgawi. Gou Tian Suo memang seorang ahli yang tiada taranya. Begitu dia mengendalikan seluruh pohon roh labu surgawi dan menggunakan kekuatan item dao dan dewa, bagaimana mungkin dia tidak menaklukkan pohon roh di dunia kecil? Mungkin perlu beberapa bulan lagi untuk akhirnya bisa mengendalikan pohon roh. Sambil menunggu, Sufang tampak melayang dengan patuh, namun kenyataannya, dia masih mengendalikan Komandan Junior untuk menyempurnakan Fenaro asal yang tersisa di item dao. Hanya ada beberapa puluh kaki Fenaro asal yang belum dimurnikan, yang memungkinkan Sufang menyatu dengan permata asal yang sangat besar dari dunia Zuo Tian. Hal ini membuatnya yakin bahwa dia bisa berdiri bahu-membahu dengan ahli manapun selain Realm Lord dan Master Hei Yun. Selama dia menerobos ke alam bencana, dia percaya bahwa permata asal dunia Zuo Tian miliknya juga akan melampaui milik Master Hei Yun. Gou Tian Suo akan memberiku dua harta yang harus kudapatkan, pohon roh labu surgawi dan jimat rune asal yang kudapat dari menyegel pecahan meteorit. Sementara dia dengan panik menyempurnakan Fenaro esensi jiwa asal, Sufang terus-menerus menghitung, jimat rune itu terlalu penting. Ini setara dengan kekuatan paling penting dari alam Zuo Tian. Setelah saya menyatu dengannya, itu setara dengan mendapatkan sedikit warisan asal alam Zuo Tian. Dengan jimat rune sebagai intinya, setelah menyatu dengannya, saya akan dapat mengolah asal usul alam Zuo Tian yang sebenarnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia telah mencapai puncak alam bencana tingkat 10. Jika bukan karena kekuatan abadi Gou Tian Suo dan artefak Dao, dia bisa dengan mudah menyergapnya. Setengah tahun berlalu. Tiba-tiba, aura mengejutkan terpancar dari punggung Gou Tian Suo. Setelah momentum itu berlalu, dia mengulurkan tangan kirinya dan labu spiritual Flaming Cloud muncul di tangannya. Ini akan dimulai. Su Fang, yang berada di belakang, tidak pernah menyangka bahwa pohon roh tak tertandingi di hati orang-orang di alam Zuo Tian akan direnggut hari ini. Bahkan jika dia menjadi Realm Lord dan menguasai dunia, mungkinkah dia tidak mampu melindungi kekuatannya sendiri? Gou Tian Suo dengan paksa mengaktifkan Flaming Cloud Spirit God dan sejumlah besar esensi pohon roh mulai mengalir ke rantai cahaya abadi. Pada saat yang sama, kekuatan artefak Dao di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia tidak tahu seberapa kuat artefak Dao yang telah digabungkan dengan Gou Tian Suo, tapi setidaknya dia telah menyatu dengannya lebih dari pangeran ketiga. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan pohon roh labu surgawi dengan mudah dalam beberapa tahun. Adegan ini menyebabkan Su Fang menghirup udara dingin dalam hati. Gou Tian Suo tidak hanya menggunakan kekuatan abadinya untuk mengikat pohon roh labu surgawi, tetapi dia juga menggunakan esensinya untuk memperkuat kekuatan abadinya. Dengan cara ini, kekuatan abadi miliknya akan mampu mengendalikan pohon roh dengan lebih baik melalui kekuatannya sendiri dan menariknya keluar dari inti bumi. Bangkit! Di bawah perlindungan beberapa ahli, Gou Tian Suo akhirnya mulai mengumpulkan pohon roh labu surgawi. Aura petir meledak di udara. Rantai cahaya abadi dengan aura menakjubkan dari pohon roh juga mulai bergetar. Kemudian, suara berderit terdengar dari jurang alam labu surgawi di bawah. Suara ini terus bergetar ke segala arah. Benua alam labu surgawi jelas sedikit bergetar. Lapisan gelombang raksasa muncul di perairan sekitar benua. Suara mendesing, suara mendesing. Suara itu tiba-tiba berubah lagi. Jauh di dalam wilayah pohon roh labu surgawi, rasanya seperti bumi terjepit dan hancur. Pohon roh labu surgawi bergetar hebat dan banyak daun berguguran. Segera, pohon roh labu surgawi mulai tumbuh sedikit demi sedikit bersama dengan rantai cahaya abadi. Ini tidak berkembang sama sekali. Itu ditarik keluar oleh Goutian Suo sedikit demi sedikit dan dipisahkan dari alam labu surgawi. Su Fang hanya bisa menghela nafas. Dia benar-benar melakukannya. Dulu aku mengira pohon roh labu surgawi akan tinggal di sini selamanya. Aku tidak percaya pohon itu masih tidak bisa menahan kekuatan manusia. Dia menatap pohon roh labu surgawi lagi. Setidaknya seratus kaki di atas tanah. Jika terus begini, ia akan sepenuhnya ditarik keluar dari alam labu surgawi dalam beberapa tahun. Dia mengira Goutian Suo akan terus menunggu seperti ini. Sedikit yang dia tahu. Dia langsung mengaktifkan artefak dao miliknya. Artefak dao muncul. Ternyata itu adalah artefak dao teko di bawah kekuatan dewa. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat artefak dao seperti itu. Jika artefak dao teko bukanlah artefak dao, pasti tidak akan mencolok di antara harta Dharma biasa. Tetapi pada saat ini, kekuatan artefak dao meledak dan pola abadi muncul. Ini adalah artefak dao dari dunia besar. Yuer juga berkata, kualitas artefak dao ini hampir sama dengan pedang abadi Astrolabe Kekaisaran Senyuan, kuali abadi Untaroh, dan mutiara abadi pemurnian esensi, tetapi sangat istimewa. Ini adalah artefak dao spasial dan sepertinya memiliki kekuatan ofensif. Tuan, artefak dao ini tidak dapat diremehkan. Selama kualitasnya tidak terlalu tinggi dan serangannya tidak terlalu kuat, itu tidak masalah. Su Fang bukanlah kultifator fana biasa seperti dulu. Meskipun artefak dao semacam ini berasal dari dunia besar, ia tidak dapat diaktifkan sepenuhnya di tangan manusia. Di sisi lain, dia juga telah melihat kekuatan artefak dao yang tiada taraf, seperti pedang guntur Yun Xiao dan gerbang Siansa. Di bawah kendali Goutian Suo, teko dao artefak memuntahkan air terjun. Air terjun abadi mengalir turun, seperti awan putih yang menyelimuti mahkota pohon roh labu surgawi. Setelah jangka waktu tertentu, setelah air terjun abadi menutupi area yang luas, terjadilah kekuatan isap. Kekuatan ilahi yang sombong ingin menyedot pohon roh labu surgawi ke dalam harta karun teko dao. Sungguh luar biasa artinya. Sepertinya ahli dari lapangan Tianfang bernama Goutian Suo ini datang ke lapangan Zuo Tian khusus untuk pohon roh labu surgawi. Dia mempersiapkan begitu banyak cara yang menakutkan secara berturut-turut. Hampir seperti kekuatan seorang abadi untuk mengambil surgawi pohon roh labu. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa liciknya Goutian Suo dan betapa sulitnya menghadapinya. Pohon roh labu surgawi telah selesai. Berdengung. Dia menyaksikan pohon roh labu surgawi akan diambil oleh Goutian Suo dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak menyangka kemampuan Grand Perfection miliknya akan merasakan gelombang suara dari jarak 100 mil. Dia melihat ke belakang, matanya bersinar. Kekuatan ini tidak mungkin salah. Field Lord Zuo Tian tidak akan membiarkan para ahli dari dunia kecil lainnya mengambil pohon roh labu surgawi begitu saja. Betapapun hebatnya Goutian Suo, dia tidak memiliki kemampuan kesempurnaan agung atau kemampuan untuk menggunakan kekuatan dunia dari lapangan Zuo Tian. Merasakan serangan datang dari seorang ahli, Su Fang pertama-tama mengaktifkan pertahanannya dan menunggu dalam diam. Nafas kemudian, tiba-tiba, tiba-tiba, tiga siluet muncul di langit. Ketiga sosok itu turun dari langit dan melewati kehampaan. Karena mereka berasal dari lapangan asal Zuo Tian, kecepatan ketiga sosok itu hampir sama dengan melewati sebuah pintu. Oh! Goutian Suo mengangkat kepalanya, dan ekspresinya berubah. Dia memerintahkan para ahli di sekitarnya, blokir para ahli itu. Para ahli saling memandang dan memanggil harta Dharma mereka. Saat mereka naik ke udara, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Pasalnya, tiga sosok yang datang adalah tiga lelaki tua. Namun, ketiga lelaki tua ini tidak bernapas dan sedingin es. Ternyata mereka adalah tiga boneka. Apa maksudnya boneka bisa secepat ini? Para pendahulu dari ketiga boneka besar ini pastilah ahli yang berdiri di puncak dunia kecil. Sekarang mereka dibunuh oleh para ahli dan disempurnakan menjadi boneka. Bagi mereka untuk memiliki gelar seperti itu di alam Zuo Tian, dan itu juga berarti bahwa orang di belakang mereka pasti adalah master rilem dari alam Zuo Tian saat ini. Kalian para bajingan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di ladang Zuo Tian. Kalian tidak hanya mengincar gerbang siansa, tapi kalian juga mencuri pohon roh labu surgawi. Aku tidak akan memaafkan kalian hari ini. Ketiga boneka itu membuka mulutnya dan mengatakan hal yang sama. Mereka juga melontarkan tiga pedang terbang. Kualitas setiap pedang terbang bahkan lebih tinggi daripada raksasa Jade Bottle dan Ageless Sword. Mereka hampir sama bagusnya dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Itu adalah harta dharma tertinggi di dunia. Boneka-boneka itu memiliki tiga harta karun. Berapa banyak harta karun yang dimiliki oleh Tuan Lapangan Zuo Tian? Dentang. Para ahli dan ketiga boneka itu langsung bentrok di udara. Cahaya dari harta dharma mereka meledak, menyebabkan retakan dan lubang hitam muncul di udara dari waktu ke waktu. Ini waktu terbaik untuk menyerang Gou Tian Suo. Su Fang adalah satu-satunya penggarap kesengsaraan yang tersisa. Dia terlihat ketakutan, tapi sebenarnya dia berpura-pura menjadi pengecut. Tujuan sebenarnya adalah bertahan dan menangani Gou Tian Suo. Menghadapi Gou Tian Suo sendirian, Su Fang hampir menggunakan Steri Dylight Sword untuk menyerang Gou Tian Suo. Tetapi. Yang terpenting, sebagian besar tubuh pohon roh labu surgawi masih berada di inti bumi. Bahkan jika dia membunuh Gou Tian Suo, tidak mudah baginya untuk mengumpulkan pohon roh labu surgawi sendirian. Alasan lainnya adalah Su Fang merasa meskipun punggung Gou Tian Suo menghadapnya dan dia melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan pohon roh labu surgawi, dia tampaknya memiliki mata ketiga yang mengawasi segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan jika Su Fang menyerang, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan berhasil. Bahkan jika dia berhasil, dia harus mengumpulkan pohon roh labu surgawi sendirian. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan terus bersembunyi, memainkan peran lemah di alam kesengsaraan. Tut, tut, tut. Jurang bumi mulai runtuh karena pohon roh labu surgawi terus terkelupas dari inti bumi sehingga menyebabkan bumi berubah. Ladang Zuo Tian dan bahkan dunia kecil lainnya tahu bahwa ini adalah penghalang alami yang melahirkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, namun perlahan-lahan berubah menjadi reruntuhan. Uff! Suara sesuatu yang pecah tiba-tiba terdengar dari atas. Su Fang mengangkat kepalanya dan melihat seorang ahli dipotong menjadi dua oleh boneka. Mereka hanya bertarung sebentar, tapi boneka itu telah membunuh salah satu ahli Gou Tian Suo yang tiada taranya. Para ahli lainnya juga terus-menerus ditekan. Boneka-bonekanya tidak sederhana. Mereka kuat dan diam-diam dikendalikan oleh Rilem Lord saat ini. Seberapa kuatkah mereka? Jika keadaan terus seperti ini, para ahli itu akan dibunuh oleh boneka-boneka itu dalam waktu kurang dari setengah dupa. Maka Gou Tian Suo tidak akan bisa mengumpulkan pohon roh labu surgawi dalam waktu setengah dupa. Gou Tian Suo dalam masalah besar. Su Fang menyaksikan semua ini dari bayang-bayang. Dia berpura-pura gemetar, tapi sebenarnya dia mencipir. Dia menyukainya ketika kedua belah pihak terluka parah dan saling membunuh. Apa yang harus dia lakukan? Dia bertanya-tanya apakah Gou Tian Suo tidak punya pilihan selain melarikan diri atau melawan ketiga boneka itu dalam menghadapi ancaman yang akan datang. Su Fang menduga Gou Tian Suo hanya punya dua pilihan. Yang satu melarikan diri, dan yang lainnya melawan ketiga boneka itu. Namun, dia masih punya pilihan ketiga. Gou Tian Suo melambat dan mengirimkan jimat rune. Dia melihat jimat rune dan melepaskan wasiatnya. Master Realm Lord, murid telah menemui beberapa masalah di sini. Realm Lord Zuo Tian saat ini telah mengirimkan tiga boneka. Dilihat dari harta dan aura mereka, ketiga boneka ini diam-diam dikendalikan oleh Realm Lord Zuo Tian saat ini. 754. Gou Tian Suo telah meminta bantuan dari penguasa alam domain surga abadi. Hal ini memang menyebabkan Su Fang sangat terkejut dan terkejut. Dia terkejut karena dia berpikir bahwa Gou Tian Suo harus tahu bahwa Zuo Tian domain tidak akan membiarkan dia mendapatkan pohon roh dengan mudah ketika dia melepaskan bonekanya. Kemungkinan besar, dia akan melarikan diri. Tapi dia tidak menyangka bahwa Gou Tian Suo, bukan, penguasa alam dari domain surga abadi, akan bersikeras untuk mendapatkan pohon roh labu surgawi. Di ujung lain dari Jimat Rune, ada juga sebuah pemikiran. Meski sangat halus, Su Fang mendengarnya dengan jelas dengan kemampuan pemenuhan hebatnya. Realm Lord Zuo Tian telah melepaskan boneka Tian Suo. Jangan khawatir, aku akan segera menambahkan kekuatan sihir padamu. Lepaskan boneka di tubuhmu, aku akan menggunakan teknik keturunan dewa. Tampaknya ini adalah Realm Lord Misterius dari domain surga abadi. Itu juga berarti bahwa Realm Lord dari domain surga abadi bersembunyi di suatu tempat di domain Zuo Tian. Bahkan domain Zuo Tian tidak dapat merasakannya. Gou Tian Suo mengaktifkan Rune secara ekstrim dan mengambil lima sosok dari tubuhnya. Mereka semua adalah budak yang telah diatakan. Budak-budak ini berada di alam bencana pertama atau alam bencana kedua. Mereka gemetar saat melihat ke arah Gou Tian Suo, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Pikiran mereka meledak dan roh primordial mereka akan hancur. Sama seperti itu, jiwa yang dari kelima budak itu dihancurkan dan roh primordial mereka terhapus, mengubah mereka menjadi mayat hidup. Kemudian, gelombang kekuatan sihir datang dari Rune dan berubah menjadi lima suan guang dengan kekuatan dunia yang menakjubkan, memasuki tubuh lima budak. Gou Tian Suo menyingkirkan Rune itu dan melihat kelima orang itu. Menguasai. Dari para budak, penguasa alam ilusi dari domain surga abadi berkata, jangan khawatir, penguasa alam Zuo Tian tidak akan secara pribadi datang ke batas labu surgawi. Dia dan para ahli serta pasukan utamanya semuanya berkumpul di sekitar penghalang dunia dan gerbang siansa. Meskipun pohon roh labu surgawi adalah harta tertinggi, namun tidak sepenting gerbang siansa atau penghalang dunia. Tuan, apakah Anda yakin bisa mendapatkan gerbang siansa? Saat saya melepaskan boneka dan memasuki gerbang siansa beberapa kali, saya bertemu banyak ahli dari dunia kecil lainnya. Mereka sekarang mencari rahasia di dalamnya dan belum membuat kemajuan apapun. Bukankah ada seorang kultifator bernama Su Fang yang memasuki gerbang siansa dua kali? Ada orang seperti itu, saya telah menangkap banyak jiwa kultifator dan untuk memastikannya. Sayangnya, kultifator bernama Su itu telah menghilang dan banyak ahli sedang mencarinya. Di sana, mereka juga telah mendengar bahwa beberapa orang telah membuat pasukan rakyat pergi ke dunia. Beberapa pasukan-pasukan-pasukan-pasukan pergi ke sana telah pergi-pasukan pergi-pergi-pergi ke sana, dan beberapa faksi ahli pasukan-faksi pasukan-pasukan pergi-pergi-pergi-pergi-pergi-pergi-pergi-pergi pasukan semangat pergi, dikirim-dikirim-dikirim, para ahli alam pergi, dan para ahli abadi telah mengirim, 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 mengirim. Bukankah ada yang abadi? Jika mereka bekerja sama dengan guru, mereka dapat langsung mengambil gerbang siansa. Ini adalah pilihan terakhirku. Aku hanya akan menggunakannya ketika aku tidak punya pilihan lain. Saat ini, aku masih menunggu. Mungkin seseorang akan menangkap Sufang. Begitu dia tiba di gerbang siansa, aku akan membunuhnya di tengah jalan. Jika aku benar-benar tidak dapat merebut gerbang siansa melalui fusi, saya masih memiliki metode lain. Mungkin saya akan membunuh Tuan Dunia Zuotian dan merebut alam Zuotian. Selama saya memiliki alam Zuotian, gerbang siansa akan menjadi milik saya. Tuan itu bijaksana. Sayang sekali rilem Lord Zuotian tidak muncul secara langsung. Huff, dia tidak berani muncul begitu saja. Dewa tersembunyi dan vaksi rilem Lord lainnya pasti akan membunuhnya saat dia muncul dan mengambil rilem Zuotian miliknya. Tian Suo, guru akan menahan ketiga boneka itu. Dapatkan pohon roh labu surgawi sesegera mungkin. Iya. Mengapa ada seorang penggarap kesengsaraan di belakangmu? Ini adalah kultifator tipe kayu. Untungnya, orang ini menyerap banyak inti pohon roh untuk mempercepat pengumpulan pohon roh. Kamu tahu bagaimana menghadapi orang lemah seperti ini nanti. Tuan, jangan khawatir. Murid akan membunuhnya begitu saya mendapatkan pohon roh labu surgawi. Suara mendesing. Setelah kelima budak itu diam-diam berkomunikasi dengan Goutian Suo, mereka segera terbang ke langit. Sufang mendengar semua ini dengan jelas. Kulitnya mengeluarkan udara dingin, gelombang demi gelombang, lapis demi lapis. Aku sudah mengira kamu akan mempunyai pemikiran seperti itu, tapi aku masih harus mengambil tindakan terhadapmu. Sufang sangat tenang, karena Goutian Suo pada akhirnya akan membunuhnya. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terhadap Goutian Suo. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menunggu kesempatan untuk membunuh Goutian Suo. Kelima budak tersebut segera bekerja sama dengan ahli lainnya. Penguasa alam langit abadi sebenarnya cukup tenang. Dia tidak bersikeras untuk membunuh ketiga boneka itu, tetapi membuat mereka sibuk dan mengulur waktu untuk Goutian Suo. Masih ada orang yang mengira aku berada di sekte penyegel abadi. Huff, sekte penyegel abadi akan segera terlibat. Jika memang ada kekuatan yang menyerang sekte penyegel abadi, maka sekte penyegel abadi akan berada dalam pengaruh besar. Masalah. Tidak, aku harus segera membunuh Seng Changsheng untuk mendapatkan roh hukum Kiungu. Jika tidak, begitu dia terbunuh, roh hukum Kiungu mungkin akan jatuh ke tangan orang lain. Su Fang baru saja menyeringai, tapi sekarang ekspresinya membeku. Roh hukum Kiungu. Kehidupan dan kematian sekte penyegel abadi tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sudah lama melepaskan semua kepura-puraan dengan sekte penyegel abadi. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah roh hukum Kiungu. Tanpa roh hukum Kiungu, dia tidak akan memperhatikan gerakan sekte penyegel abadi. Dunia kabut roh. Aku telah menyebabkan cukup banyak masalah bagi dunia kabut roh, tapi Yu Yingying masih melindungiku dan sekte penyeberangan surga. Itu bukan hanya karena aku bisa menyempurnakan pil afrodisiak, kan? Enam penguasa dari Luz yang berlimpah benar-benar layak untuk dijadikan teman. Aku berhutang budi pada mereka. Setelah menerima begitu banyak berita mengejutkan, jelas bahwa dunia Zhuotian telah lama diguncang oleh badai darah. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang akan hancur dalam badai ini? Tutututut. Runtuhnya jurang surga labu dunia bahkan lebih mengejutkan. Gelombang demi gelombang, dan ketika pohon roh labu surga meninggalkan inti bumi, banyak retakan tak berdasar muncul di tanah. Pohon roh labu surga masih diangkat dengan paksa beberapa ratus meter. Kemungkinan besar, Gou Tian Suu akan dapat menggunakan item Dao dan kekuatan imortal untuk menarik pohon roh labu surga keluar dari benua dalam sebulan. Di atas, selain lima budak, para ahli lainnya telah dibunuh oleh boneka-boneka tersebut. Kelima budak itu telah diperkuat oleh seni keturunan dewa, dan mereka adalah pakar alam langit abadi. Lawan mereka adalah tiga boneka yang dikendalikan oleh Rilem Lord Zuotian. Ini setara dengan pertarungan dua Rilem Lord. Dari waktu ke waktu, langit akan berubah warna, dan lubang hitam akan muncul di cakrawala. Lubang hitam akan terus-menerus menyedot kekuatan langit. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada pertarungan antara Su Fang dan Yang Mulia Iblis Penusuk Langit. Bahkan Yang Mulia Iblis Langit Penusuk bukanlah tandingan ketiga boneka itu. Su Fang juga cocok untuk mereka. Jika Rilem Lord bertarung secara pribadi, itu bukanlah lubang hitam. Sebaliknya, lubang hitam akan muncul di area yang luas. Sebuah lubang hitam besar hanya bisa dibentuk oleh ahli tak tertandingi seperti Rilem Lord menggunakan kekuatan penghancur atau gelombang kejutnya. Jika lubang hitam besar muncul di atas gerbang penyegel abadi, itu akan membentuk kekuatan memutar dan mencekik yang akan membunuh seluruh gerbang penyegel abadi dan menyedotnya ke dalam lubang hitam. Saat pertempuran di atas sedang berkecamuk, di bawah, Gou Tian Suo terus menyerap pohon roh labu surga. Kekuatan hisap item Teko Dao dikombinasikan dengan rantai dewa. Di bawah penyerapan dua kekuatan besar, pohon roh labu surga memiliki panjang hampir 3.000 meter dan dengan paksa ditarik keluar dari dunia labu surga. Segera, Su Fang masih menunggu. Dia seperti ayam lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mempertahankan hidupnya pun sulit. Saya tidak bisa menyerang Gou Tian Suo di sini. Jika saya tidak berhasil, saya tidak akan menjadi tandingan salah satu dari lima budak di atas. Pada saat ini, saat pohon roh labu surga terus-menerus dicabut, Su Fang mulai merasa cemas. Melihat harta karun yang ingin mereka ambil begitu saja, siapapun pasti punya pemikiran sendiri-sendiri. Namun, dia harus terus menunggu. Dia harus berhati-hati dan berhati-hati. Akar pohonnya mulai keluar. Dia seperti semut di wajan panas setiap hari. Dia hanya bisa berlarian dengan panik. Saat tanah berguncang, pohon roh labu surga bersinar terang. Ternyata akar pohonnya tercabut dari dalam tanah. Setelah Gou Tian Suo menarik nafas dalam-dalam, item Teko Dao melepaskan lebih banyak kekuatan. Pot abadi alam semesta kecil, dukung dengan kekuatan abadi. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan abadi. Tampaknya seorang dewa tertentu telah menanamkan kekuatan dunia besar yang tak terbayangkan ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa menyerap pohon roh labu surga. Rantai dewa melilit pohon roh labu surga, meningkatkan kecepatannya sepuluh kali lipat. Akar pohon membawa kristal yang tak terhitung jumlahnya, akar tebal dengan berbagai bentuk, serta beberapa batu vitalitas asal dan esensi jiwa asal dari alam Zuo Tian, terkelupas dari tanah. Batu asal dan permata esensi jiwa muncul satu demi satu. Mereka terbungkus dalam sejumlah besar akar, dan beberapa akar telah menyatu seluruhnya dengan permata. Sungguh sulit dipercaya. Bahkan di ruang inti, Su Fang belum pernah melihat permata asal dan akar spiritual menyatu sedemikian rupa. Pohon roh setinggi 30 ribu kaki sudah melayang di atas dunia roh labu surga. Akar seperti sarang di bawah masih dicabut dari intinya. Harta karun yang tiada taranya. Gou Tian Suo juga menghela nafas. Lalu, dia melihat ke atas ke langit. Sayangnya, harta karun ini adalah milik guru. Jika saya memberikan kontribusi yang besar kali ini dan guru naik, saya akan dapat menonjol dari kakak-kakak senior lainnya dan mendapatkan pohon roh. Saya akan dapat memperoleh warisan guru dari penguasa dunia dan menjadi penguasa dunia tertinggi. Tuan dunia, Su Fang tertawa dalam hati. Teruslah bermimpi. Bahkan jika wilayah surga abadi menjadikanmu penguasa dunia, kamu harus kembali hidup-hidup. Apakah menurutmu harta karun ini milikmu? Baru sekarang dia melihat dengan jelas betapa luar biasanya pohon roh labu surga. Ketika Su Fang mendengar suara serakah Gou Tian Suo, dia mencibir ke dalam. Desir. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mendengar suara angin. Saat pohon roh terus keluar dari pohon roh labu surga, pohon itu tiba-tiba melesat ke udara. Dia buru-buru mengaktifkan penglihatan kesempurnaan agumnya dan melihat puluhan akar tajam di tengah akar pohon roh. Mereka benar-benar menembak ke arah Gou Tian Suo dengan kecepatan teleportasi saat debu bergetar. Sekarang, ketika Su Fang melihat ini, dia secara alami berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat ini, dia merasa memiliki bakat untuk bersikap bodoh. Gou Tian Suo mungkin sudah kehilangan kewaspadaan sebelumnya karena dia hendak mencabut pohon roh dan meminta penguasa dunia dari wilayah surga abadi untuk melindunginya. Dia tiba-tiba merasakan bahaya. Saat rambut panjangnya digerakkan, dia melebarkan matanya dan melihat puluhan akar menutupi dirinya. Dia segera melepaskan penghalang pertahanan, tetapi spirit roots yang tajam itu terus menghancurkannya. Namun, Gou Tian Suo telah mengeluarkan energi abadinya tepat pada waktunya untuk membentuk penghalang pertahanan. Hal ini membuatnya tidak bisa berkonsentrasi penuh untuk mengumpulkan pohon roh labu surga. Kekuatannya juga terpengaruh, dan kisejatinya sudah sangat terkuras. Uff! Uff! Masih ada beberapa akar tajam yang menusup paha dan lengan kiri Gou Tian Suo hingga membuatnya menangis kesakitan. Seni palem yang menyembah surga. Su Fang benar-benar menyerang ke depan. Dia menggunakan dua telapak tangan besar untuk menatap dua akar roh yang menembus tubuh Gou Tian Suo. Ketika Gou Tian Suo melihat ini, dia mencondongkan tubuh ke samping dan menghela nafas lega. Pa! Kedua telapak tangan besar itu menghantam akar roh, menyebabkan mereka kehilangan sebagian besar kilaunya. Namun, telapak tangannya juga hancur pada saat yang sama, dan Su Fang terlempar, batuk darah. Sekarang aku terluka parah, kamu pasti akan menurunkan kewaspadaanmu terhadapku. Selama kamu mengabaikanku sedikitpun, kamu akan mati ketika aku menyerangmu. Su Fang kehilangan keseimbangan dan berjongkok dengan sedih di tengah kabut berdarah. Meskipun dia terlihat tidak berdaya untuk menyerang, dia tidak terluka sama sekali. Ledakan! Karena Su Fang telah memblokir kekuatan akar roh tepat pada waktunya, Gou Tian Suo menahan rasa sakit dan mengeluarkan dua semburan aura untuk menghancurkan kekuatan akar roh. 755. Pohon roh labu surgawi menyerang Gou Tian Suo sendirian. Su Fang berjuang untuk berdiri setelah melihat Gou Tian Suo mematahkan kedua akarnya. Dia sangat terkejut. Jadi, pohon roh labu surgawi memiliki keunggulan dan juga memiliki kekuatan ofensif. Gou Tian Suo telah melepaskan kekuatan surgawinya untuk membentuk pertahanan, tetapi dia masih tidak dapat menghentikan kedua akar roh tersebut. Ini berarti serangan pohon roh adalah juga sekuat milik Realm Lord. Gou Tian Suo. Dia hampir dibunuh oleh pohon roh labu surgawi, tapi dia sudah bersiap. Kesadaran pertahanannya terlalu kuat, jadi dia selalu melindungi tubuhnya. Jika bukan karena itu, dia akan terbunuh oleh akar pohon roh. Su Fang melihat bahwa pohon roh labu surgawi adalah pohon roh yang hidup. Anak. Tiba-tiba, suara malas penyuabadi terdengar dari artefak dao. Pohon roh labu surgawi sama dengan saya. Itu terlalu besar dan tidak bisa berwujud manusia, jadi tidak bisa dibudidayakan. Benar-benar, tidak disangka-sangka berbicara dengan penyuabadi. Penglihatan orang tua ini sungguh luar biasa. Jika pohon roh dibudidayakan dengan sendirinya, itu akan mirip dengan goblin besar itu dan mengambil bentuk manusia dalam puluhan ribu tahun. Sayangnya, ketika ditanam di alam labu surgawi, sebagian dari kekuatannya disegel oleh Rilem Lord, jadi ia menyatu dengan tanah. Sepertinya tubuh aslinya terbelenggu oleh tanah, jadi ia tidak bisa mengolah tubuhnya. Penyuabadi berkata perlahan, jika penguasa alam tidak menanamnya di sini dan membelenggu tubuh aslinya, pohon roh labu surgawi akan menjadi monster dan naik ke dunia besar. Begitu, sepertinya keinginan pohon roh labu surgawi sendiri tidak ingin ditekan di sini. Su Fang melayang ke belakang dengan darah di tubuhnya, memikirkan tentang bagaimana menekan pohon roh labu surgawi di masa depan. Di depan, Gou Tian Suo melepaskan kekuatan dewanya dan selamat dari serangan diam-diam pohon roh. Bahkan dia ketakutan. Namun, hal itu juga membuatnya marah. Dia menggunakan lebih banyak dewa kepada artefak dao dan rantai cahaya dewa untuk menarik pohon roh labu surgawi keluar dari tanah lebih cepat. Akar pohon yang seperti sarang itu mengeluarkan sejumlah besar batu sumber asal dan permata esensi jiwa. Akarnya menyatu dengan permata sumber asal. Inilah sebabnya mengapa pohon roh labu surgawi memiliki permata sumber asal yang jumlahnya tak terbayangkan. Bangkit. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, pohon roh labu surgawi tidak lagi menyerang. Itu mungkin terbelenggu oleh artefak dao dan rantai cahaya abadi. Ia menyaksikan tanpa daya saat jurang alam bumi runtuh untuk terakhir kalinya. Itu seperti gunung besar yang benar-benar terpisah dari alam bumi surgawi labu. Pada saat ini, domain labu surgawi telah sepenuhnya kehilangan pohon roh labu surgawi. Seluruh benua bergetar, tanah retak, dan sungai mengalir terbalik. Dua pertiga permukaan benua langsung tertutup oleh sungai. Hilangnya pohon roh labu surgawi sebenarnya telah menyebabkan seluruh benua berubah. Meskipun wilayah labu surgawi tidak dapat dibandingkan dengan benua cakrawala merah, sulit dipercaya bahwa benua sebesar itu akan mengalami perubahan geologis karena hilangnya benda spiritual. Pohon roh labu surgawi masih berada di tangan Gautian Suo, bukan, penguasa alam dari domain surga abadi. Sufang menghela nafas dalam hatinya saat dia menyaksikan perubahan besar di benua yang pernah dia kenal. Pohon roh labu surgawi mengjulang tinggi ke langit. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan tidak berarti dan tidak berdaya. Bahkan setelah mencapai tingkat kultivasi dan kekuatannya saat ini, dia masih merasa tidak berdaya. Kultivasi tidak ada habisnya, hanya dengan terus mengejar ketinggian baru dia dapat melanjutkan. Dia benar-benar bisa berdiri di dunia ini. Sebuah pemikiran dikirimkan ke Gautian Suo dari udara. Segera serap pohon roh labu surgawi ke dalam labu abadi alam semesta kecil, lalu temukan tempat rahasia untuk memulihkan luka-lukamu. Aku akan mengirim beberapa ahli untuk menemuimu. Adapun boneka dari Rilem Lord Zuotian, aku bisa, jangan bunuh dia, dan dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku akan memberimu lebih banyak waktu agar kamu bisa menyingkirkannya sepenuhnya. Itu dari lima budak. Terima kasih Tuhan. Dia mengendalikan pohon roh labu surgawi dari udara. Jawab Gautian Suo dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan artefak teko dao, labu abadi alam semesta kecil. Artefak dao dan rantai cahaya abadi beresonansi satu sama lain. Kemudian, rantai itu secara paksa bergabung dengan artefak dao dan perlahan menarik pohon roh labu surgawi ke dalam artefak dao. Sangat sulit bagi artefak dao untuk menyerap benda spiritual dari dunia fana. Ini menunjukkan betapa luar biasanya pohon roh labu surgawi. Tubuh pohon spiritual itu berkali-kali lipat lebih besar daripada kura-kura kematian. Jika seseorang tidak memiliki artefak dao spasial yang besar, mereka tidak akan mampu menyerap pohon spiritual seperti itu. Labu abadi alam semesta kecil adalah artefak dao spasial yang besar. Su Fang perlahan mendekati Gautian Suo. Yuer, semakin kecil labu abadi alam semesta kecilmu, semakin aku menginginkan artefak dao ini. Aku harus mendapatkannya karena pohon roh labu surgawi ada di dalam. Yuer berkata, selama Gautian Suo ini tidak menggunakan kekuatan abadinya atau artefak dao untuk membela diri, Yuer memiliki keyakinan mutlak untuk bekerja sama dengan guru untuk membunuhnya. Sekarang bukan waktu terbaik, aku baru saja mendengar dia ingin mencari tempat rahasia untuk pulih. Itu akan menjadi waktu terbaik bagiku. Dia hampir sampai ke sisi Gautian Suo. Dia menyaksikan sebagian besar tubuh pohon roh labu surgawi ditelan oleh teko. Akar terakhirnya dan sejumlah besar permata asal juga tersedot ke dalamnya. Berdengung. Pada akhirnya, seluruh pohon spiritual menghilang ke dalam mulut labu abadi alam semesta kecil. Pohon roh labu surgawi diambil oleh seseorang. Tuan, aku pergi dulu. Gautian Suo mengirimkan pemikiran dan melepaskan kekuatan kendalinya, menarik Su Fang ke angkasa yang dalam. Dia menggunakan kecepatan teleportasinya dan meninggalkan dunia labu surgawi dalam sekejap. Kecepatan yang luar biasa. Dia terus melakukan perjalanan, dan sejumlah besar air surut. Setelah dua tarikan napas, dia melewati sejumlah besar pulau kecil. Jauh di depan adalah pulau langit bintang laut dari empat benua besar. Setelah lima napas, Su Fang menatap lurus ke depan. Itu adalah pulau langit bintang laut yang dia datangi dalam misinya. Ada banyak faksi di pulau langit bintang laut, seperti Sekte Riang, jalur 10.000 harta karun, Sekte 100 Obat, dan khususnya jalur 10.000 harta karun. Saat itu, dia hampir mati dan menyinggung jalur 10.000 harta karun sebelum dia dapat kembali ke benua cakrawala merah dengan susah payah. Gautian Suo mungkin juga tahu bahwa pulau langit bintang laut ada di depan. Dia tiba-tiba terbang ke kiri. Ada banyak benua kecil jauh di dalam air. Setelah beberapa napas lagi, dia mendarat di salah satu pulau tak bernama. Setelah tiba di pulau itu dan melepaskan kekuatan kendalinya, Gautian Suo dengan cepat memperoleh kendali penuh atas pulau itu. Dia kemudian membunuh beberapa budak di depan Su Fang dan memurnikan mereka menjadi boneka, menjadikan mereka menjaga penghalang. Setelah melakukan semua ini, lebih dari 20 ahli di tingkat bencana Dao ke-2 bergegas untuk bertemu dengan Gautian Suo. Su Fang sedang berkultivasi dalam formasi internal yang telah disegel oleh Gautian Suo. Gautian Suo telah memberinya banyak sumber daya, tetapi dia belum mengembalikan Flame Clued Spirit God. Dia mengira formasi itu akan mampu menjebak Su Fang, namun kemampuan kesempurnaan Su Fang menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, dia mendengar orang-orang berbicara. Saat ini kami sedang menjarah sumber daya dari beberapa kekuatan kelas 2 di Pulau Langit Bintang Laut. Awalnya kami ingin menangani jalur harta karun segudang, namun mereka juga memiliki ahli. Jalur harta karun segudang memang memiliki banyak harta dharma. Mereka berspesialisasi dalam menempa, dan mereka memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki pemimpin di tingkat bencana dao ketiga, serta banyak orang tua. Kekuatan mereka mirip dengan kita. Master alam tertinggi menyuruh kami menunggu hingga Anda pulih sebelum memimpin kami menjarah sumber daya jalur harta karun segudang. Dengan penatua Gou disini, kita pasti akan menuai panen besar dalam perjalanan ke alam Suo Tian ini. Jadi para ahli itu semuanya menyanjung Gou Tian Suo. Jadi, beberapa ahli dari alam surga abadi datang untuk menjarah sumber daya dari segala arah. Mereka bahkan ingin menyerang jalur harta karun segudang. Jika Gou Tian Suo berpartisipasi, jalur harta karun segudang akan hancur. Hati Su Fang menegang. Tampaknya jalur harta karun segudang tempat cawku berasal tidak akan bisa lolos dari bencana dalam waktu dekat. Gou Tian Suo mungkin akan menyerangku kapan saja. Aku harus bertindak seolah-olah aku terluka parah. Dia menarik sebagian besar akal sehatnya dan mulai bersiap secara rahasia. Datang ke pulau tanpa nama ini untuk memulihkan diri adalah kesempatan terbaik bagi Su Fang untuk menyerang. Lalu bagaimana jika ada ahlinya? Selama mereka bukan ahli seperti Realm Master atau Master Heiyun, Su Fang tidak perlu khawatir tentang dua pembangkit tenaga listrik tingkat Dao Kalamiti di alam Zuo Tian. Tiga bulan kemudian, Gou Tian Suo meminta seseorang memanggil Su Fang dan membawanya ke formasi pusat. Ketika dia masuk sendirian, dia melihat Gou Tian Suo berkultivasi di udara. Ada beberapa benda Dao dan cahaya abadi di sekelilingnya. Orang ini sebenarnya tidak kekurangan sumber daya. Dia memiliki Immortal Ki yang membantunya berkultivasi setiap saat. Tampaknya kisejati dan luka fisiknya pulih dengan cepat. Formasi sentralnya seperti gambaran ilahinya. Begitu meledak, ia bisa langsung mengebak siapapun di ruang ini. Ditambah fakta bahwa dia memiliki benda Dao dan cahaya abadi yang melindunginya, Gou Tian Suo tidak merasakan bahaya sedikitpun di sini. Gou Tian Suo langsung memerintahkan, gunakan kekuatan suci tipe kayumu untuk mengaktifkan labu rohmu dan melepaskan esensi di dalamnya. Setelah selesai, aku akan memberimu Spirit God muncul di antara dia dan Su Fang. Su Fang dengan patuh mengaktifkan Flaming Cloud Spirit God. Intisari pohon roh tercurah seperti banjir. Pada saat ini, Gou Tian Suo mengeluarkan jimat lainnya. Itu adalah salah satu yang menyegel Flaming Cloud Spirit Tree. Itu adalah jimat kuno yang disembunyikan di batu asal. Di depan Su Fang, dia menggunakan darahnya untuk memurnikan jimat tersebut dan kemudian menggunakan jimat tersebut untuk menyerap esensi menakjubkan dari labu tersebut. Dia diam-diam menyatu dengan kekuatan pohon roh dan menyerap asal usul alam Suo Tian. Dia tidak hanya menggunakannya untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia juga ingin menyatu dengan asal mula alam Suo Tian. Sementara orang ini menyempurnakan jimatnya, ini adalah kesempatan terbaikku. Meskipun aku memiliki item dao yang melindungiku, tapi... Su Fang secara bertahap meraih bagian belakang Flaming Cloud Spirit Labu dengan kedua tangan dan diam-diam merasakannya. Dia merasa ini adalah kesempatan terbaik. Setelah Gou Tian Suopuli, itu akan menjadi saat kematiannya. Dengan menggunakan telapak tangannya dan keuntungan dari penggabungan dengan Flaming Cloud Spirit God, dia dengan cerdik mengirimkan cahaya pedang putih ke dalamnya. Ethereal True Record, menggabungkan yang nyata dan ilusi. Semua hal menghormati saya. Kemudian, dia mengaktifkan jalan nyata dan kekosongan dan menuangkan aura tipe kayunya ke lingkungan Gou Tian Suo melalui telapak tangannya dan esensi dari Labu Roh. Secara bertahap, di bawah kendali jalan nyata dan kekosongan, Kiroh Pohon Roh yang melonjak di sekitar Gou Tian Suo bergabung dengan Su Fang. Kekuatan Ilahi Dunia, Citra Ilahi. Tidak lama kemudian, dia merilis asal mula Zuo Tian Realm. Kekuatan Ilahi Dunia mendukung Citra Ilahi dan bergabung dengan jalan nyata dan kekosongan. Gambar Ilahi menggunakan kemampuan luar biasa untuk menyatu sempurna dengan Kiroh Labu Roh di bawah kendali jalan nyata dan kekosongan. Gou Tian Suo dengan rakus menyerap spirit Qi dan kekuatan abadi untuk menyempurnakan jimat alam Zuo Tian Kuno. Kamu! Semuanya berada di dunia Qi yang dingin. Su Fang tiba-tiba mengedarkan Qi-nya lagi. Kekuatan Ilahi item Dao tiba-tiba memperkuatnya dan dia juga langsung menggunakan gambar ilahi. Berdengung. Esensi agung dari pohon roh Labu Surgawi yang melayang di sekitar Gou Tian Suo tiba-tiba membeku dan ruang di sekitar mereka menjadi hening. Kemudian, ia menekan Gou Tian Suo dalam sekejap mata. Ledakan. Ruang gambar ilahi langsung meledak dengan tekanan yang mengejutkan. Su Fang menggunakan benda Dao untuk memukul dengan Tin Ju yang mulia. Seluruh susunan bergetar saat segel Tin Ju item Dao menghancurkan sebagian aura abadi di dalamnya. Berdesir. Berdesir. Dua sosok tiba-tiba muncul di belakang Su Fang. Kau hanya seekor semut di alam bencana. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Bahkan dengan serangan diam-diam yang sempurna, Gou Tian Suo masih tidak bisa dibunuh. Kekuatan ilahi yang mempesona dari artefak Dao meledak dari dalam dirinya, mengguncang gelombang aura abadi yang membentuk gelombang kejut ke segala arah, menyebarkan semua ledakan. Spirit God melayang di udara. Arai di sekitarnya juga hancur dan runtuh sepenuhnya. 756. Kamu ingin membunuhku hanya dengan ini. Di tengah gelombang kejut, Gou Tian Suo, yang berlumuran darah, mengeluarkan aura mengejutkan dari kepalanya. Tampaknya meskipun dia tidak mati, dia telah terluka parah oleh Su Fang. Dengan dia sebagai pusatnya, formasi susunan dan material semuanya berubah menjadi reruntuhan. Gelombang kejut juga menghancurkan formasi susunan di luar, dan para ahli di bawah komandonya juga terpengaruh oleh formasi susunan tersebut. Gelombang kejutnya terlalu mengerikan. Bukan hanya artefak Dao, tapi juga mengandung kekuatan abadi. Jadi, inilah kekuatan seorang imortal. Gelombang kejut terus menyebar ke segala arah, dan kemanapun ia pergi dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Membunuh. Su Fang terus mendidih dalam turbulensi. Dia terpengaruh oleh aura tersebut dan mungkin terluka parah. Gou Tian Suo tidak peduli dengan kehidupan begitu banyak ahli di bawah komandonya. Dia hanya menatap Su Fang yang berputar dan tiba-tiba mengambil Suan Guang dan menyapukannya ke arah Su Fang. Tetapi, Su Fang, yang sepertinya terhempas oleh gelombang kejut dan terluka parah, tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Namun, kekuatan puncaknya sangat kuat. Dia tiba-tiba mengirimkan pemikiran pada dirinya sendiri. Menyerang. Roda api angin katul istiwa. Duri bumi. Dua gelombang demoniki meledak dari tanah di bawah. Berdebar. Batu beterbangan kemana-mana, dan roda yang menyala tiba-tiba menghantam pertahanan Gou Tian Suo dari bawah. Kemudian, bebatuan itu tiba-tiba berubah menjadi duri batu yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki dan menembus pertahanan Gou Tian Suo di bawah serangan roda api angin katul istiwa. Itu menusup tubuh Gou Tian Suo, tetapi diblokir oleh lapisan kekuatan abadi. Suara mendesing. Sebuah batu emas gelap tiba-tiba berguling dari tanah di bawahnya. Semua serangan ini, bukan, serangan diam-diam, terjadi dalam sekejap mata. Sebagai ahli yang tiada taranya, Gou Tian Suo hanya bisa bertahan dan tidak melawan. Abik Goblin muncul dan menyerangnya. Batuan emas gelap itu seperti ikat pinggang yang melilit Gou Tian Suo. Itu seperti ular iblis batu yang melingkari Gou Tian Suo di udara dan menekannya, menyebabkan dia batuk darah. Gelombang ki iblis lainnya tiba-tiba mengeluarkan racun dari punggung Wuling Goblin. Ternyata yang mulia iblis penusuk langit dan Wuling Goblin sedang menyergap Gou Tian Suo. Racun yang mulia monster pencapai langit memercik ke Gou Tian Suo, yang sudah tidak bisa bergerak dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda robek. menuhi racun. Kulitnya membusuk, dan dia tampak seperti mayat busuk. Dia dengan ganas mengaktifkan cahaya surgawinya. Pot surgawi mini universe. Pedang cahaya bintang. Di kejauhan, Su Fang, yang berada di tengah gelombang kejut, kehilangan keseimbangan, namun ia berhasil menyatukan kedua telapak tangannya tepat pada waktunya. Flaming Cloud Spirit God melayang di belakang Gou Tian Suo. Segera setelah Gou Tian Suo mengeluarkan ketel abadi langit dan bumi kecil dan memancarkan cahaya mengejutkan dari mulutnya, Flaming Cloud Spirit God selangkah lebih cepat. Gou Tian Suo tersenyum kejam dan berkata dengan marah, kalian semua akan mati. Uuh. Namun, sebelum dia bisa menutup mulutnya, pedang ki hitam menembus dahinya. Sebelumnya, tidak ada apapun di depan dahinya. Tetapi pada saat ini, pedang hitam ki menembus dahinya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan mengibaskan rambut panjangnya. Pedang hitam ki menembus dahinya. Cii. Yang mulia pencapai langit juga berteleportasi ke samping pada saat ini dan meludahkan pedang iblis. Itu dengan kejam memotong lengan kanan Gou Tian Suo yang dia gunakan untuk mengeluarkan ketel abadi langit dan bumi kecil. Tanpa dukungan lengan kanannya, ketel abadi langit dan bumi kecil di tangan kanannya mulai mendesis dengan kisur gawi yang menakutkan. Tampaknya ketel abadi langit dan bumi kecil bukan hanya benda dao dengan ruang besar di dalamnya. Itu juga merupakan item dao dengan kekuatan ofensif. Hampir saja. Yang mulia pencapai langit melintas dan meraih lengan kanannya. Melihat kisur gawi yang akan meledak, bahkan Big Goblin yang tak tertandingi pun menunjukkan ekspresi ketakutan. Berdengung. Sabuk batu hitam pun berubah menjadi Wuling Goblin. Sambil meraih mayat Gou Tian Suo, dia menatap yang mulia pencapai langit. Huff, jika dia tidak memiliki benda dao dan kisur gawi yang melindungi tubuhnya, aku pasti sudah meremukkannya menjadi daging pati ketika aku menjeratnya tadi. Yang mulia pencapai langit dipenuhi keringat dingin. Pakar manusia seperti ini punya benda dao. Dia tidak hanya punya benda dao, tapi dia juga bisa menggunakan kisur gawi untuk mengaktifkannya. Dia sudah berada di level penguasa alam. Tak satupun dari kita yang bisa menandinginya. Huff. Su Fang, yang berlumuran darah, mengaktifkan kekuatan ilahi dunia dan melintas di samping mereka berdua. Dia kemudian melepaskan Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Bagian, Raja Iblis Berkepala Sembilan, Raja Iblis Brute Force, dan Yue Zen yang mulia. Ada lebih dari 20 ahli di luar. Mereka saat ini sedang diserang gelombang kejut dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka semua terluka parah. Pergi dan tekan mereka. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Iya. Goblin besar dan yang mulia Yue Zen membungku bersama dan berpencar ke segala arah. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba terbang dari kepala Goutian Suo ke langit dengan kecepatan meteor dan di bawah perlindungan cahaya surgawi. Oh tidak. Melihat cahaya surgawi, Su Fang hanya bisa melihat bayangan. Dia tidak mengejarnya tepat waktu. Mustahil untuk mengejarnya. Dengan cahaya surgawi yang melindunginya, semakin mustahil untuk menghancurkannya. Segera, penguasa alam dari domain surga abadi dan para surgawi akan tahu bahwa aku membunuh Goutian Suo. Mengejarnya sudah tidak realistis. Tak berdaya, Su Fang segera menyedot mayat Goutian Suo ke telapak tangannya, lalu lengan kanannya dan ketel abadi langit dan bumi kecil ke dalam cahaya item Dao. Starlight Swat dan Flaming Cloud Spirit God juga kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia melihat cahaya roh yang mengambang di reruntuhan di bawah. Dia meraih udara, dan jimat rune muncul di telapak tangannya. Itu adalah jimat rune yang tersegel di batu asal jauh di dalam pohon roh labu surgawi. Untungnya, hanya seperlima yang dihancurkan oleh Goutian Suo. Saya masih bisa menyatu dengannya. Dia membelai jimat rune itu. Ini adalah harta karun sejati. Dengan itu, itu setara dengan memiliki esensi sebenarnya dari kekuatan dunia domain Suo Tian. Dia bisa menggunakan esensi ini untuk mengolah dan menyatu dengan domain Suo Tian. Ini berarti dia akan memiliki lebih banyak harta ketika dia mendapatkan domain Suo Tian di masa depan. Bahkan penyihir Hei Yun tidak bisa memiliki esensi seperti ini. Hanya Realm Lord yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Hanya Realm Lord yang bisa mengendalikan esensi dunia. Sudah cukup bagi orang lain untuk bisa mengendalikan kekuatan dunia. Kamu masih ingin lari. Tidak ada lagi harta karun di sekitarnya. Indranya tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengaktifkan cincin luar angkasa instan dan kekuatan dunia domain Suo Tian. Seluruh tubuhnya mengalami teleportasi, membentuk garis tarikan saat dia terbang melintasi ruang angkasa. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dia sampai di pinggiran pulau yang hancur. Saat dia tiba di udara, seorang ahli yang malang dan terluka parah menginjak pedang terbang dan benar-benar menggunakan ruang instan untuk melarikan diri. Pak! Sebelum dia bisa melihat dengan jelas atau memahaminya, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan gelombang kejut menyapu, menyebabkan dia terus-menerus muntah darah dan terluka parah lagi. Aku tidak akan membiarkan kalian melarikan diri. Dua ahli alam bencana surgawi, aku akan memperlakukanmu sebagai harta karun dan tidak akan membunuhmu. Su Fang sekali lagi muncul ketika ahli itu kehilangan keseimbangan dan terlempar. Sang ahli bahkan tidak sempat berkedip sebelum dia ditangkap oleh lima jari Su Fang dan tersedot ke telapak tangan Su Fang. Jika ahli ini tidak terluka parah oleh gelombang kejut yang dilepaskan oleh Gou Tian Suo yang kejam, dia tidak akan mudah ditekan oleh Su Fang. Itu semua adalah kesalahan Gou Tian Suo karena begitu kejamnya. Sekitar selusin napas kemudian. Menguasai. Kultifator agung Yue Zen dan Goblin besar menangkap para ahli yang terluka parah dan mendatangi lingkungan Su Fang. Su Fang mengaktifkan kekuatan artefak Dao dan menyedot orang-orang ini ke luar angkasa satu persatu. Dia juga menyedot Big Goblin ke dalam pagoda 6 jalan Suan Huang. Kemudian, dia menggunakan cincin luar angkasa instan untuk terbang ke langit sendirian. Dalam waktu kurang dari tiga napas, dia tiba dipenghalang alam Zuotian dan menggunakan asal-usul alam Zuotian untuk menyatu dengan penghalang, diam-diam meninggalkan alam Zuotian. Berdengung. Aura kedua wasiat itu sebenarnya mengikutinya ke sini. Mendengar suaranya, mereka tidak bisa lepas dari kemampuannya yang sempurna. Dia berbalik dan ingin membunuh mereka secara langsung untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Namun, dia langsung menangkap kedua aura tersebut. Satu aura sangat ilusi, sedangkan aura lainnya sebagian besar adalah cahaya abadi. Itu bukanlah kekuatan sebuah dunia kecil. Meraih kedua aura ini, Sufang menyembunyikan auranya dan dengan liar terbang ke sungai star. Targetnya adalah planet Chilian, yang tidak jauh dari alam Zuotian. Setelah terbang kurang lebih satu tahun, akhirnya dia memasuki planet Chilian. Melangkah ke planet Chilian, dia menghela nafas lega dan berbalik untuk melepaskan akal sehatnya. Dia menunggu setengah hari di langit berbintang, tetapi tidak melihat adanya gerakan abnormal. Baru pada saat itulah dia tiba di pegunungan jauh di bawah tanah. Sebuah penghalang muncul di kedalaman pegunungan. Kultifator Agung Yuezhen, kamu dan naga bumi sembilan segmen mengawasi sekeliling. Dia melepaskan dua bayangan dan memasuki penghalang. Dia duduk bersila dan melepaskan kekuatan dunia di sekitarnya, menyebabkan ki spiritual langit dan bumi mengalir deras ke dalam penghalang. Melihat tubuhnya yang terkoyak, dia tidak bisa tidak memikirkan gelombang kejut. Tiga pembangkit tenaga listrik alam surgawi terbang bencana benar-benar kuat. Sekarang saya mengerti mengapa penguasa lima racun bisa melawan kekaisaran Senyuan dan Deiqi. Saya khawatir penguasa lima racun bahkan lebih kuat daripada Gou Tiansuo. Dia merasakan kesenjangan besar antara dirinya dan pembangkit tenaga listrik flying celestial realm. Itu bukan hanya celah dari alam transformasi sayap. Saya mungkin membutuhkan waktu dua tahun untuk pulih dari cedera saya, dan kemudian beberapa tahun lagi untuk menerobos ke alam transformasi sayap. Nafasnya berangsur-angsur kembali normal saat dia melahap buah surgawi dan esensi darah surgawi. Tubuhnya mulai pulih, dan dia mengambil seberkas cahaya surgawi yang berisi mayat Gou Tiansuo. Agar tidak dikejar oleh dewa, dia harus menggunakan kekuatan artefak Dao untuk membelenggu mayat tersebut. Setelah melihat mayat itu, dia melepaskan segel ke dalam cahaya surgawi artefak Dao. Ada dua surat wasiat di dalamnya. Su Fang mengaktifkan yang pertama, yang berisi aura dunia kecil. Dia agak familiar dengan hal itu. Itu adalah auman geram dari penguasa alam surga abadi. Kamu anak nakal, tidak peduli siapa kamu, kamu membunuh muridku. Kamu tidak ingin hidup lagi. Serahkan pohon roh labu surgawi, dan aku akan menerimamu sebagai muridku. Di masa depan, aku akan, bahkan aku akan mewariskan posisi penguasa alam surga abadi kepadamu. Derilem Lord sangat bingung dan jengkel. Namun, aneh kalau kamu begitu marah setelah kehilangan hartamu dan membunuh muridmu. Dia menyeringai acu-ta'acu dan mengaktifkan yang kedua, yang berisi cahaya surgawi. Sebuah suara dengan aura dunia yang besar terdengar. Saya Luo Yinghao, seorang dewa yang turun dari dunia besar. Pot abadi alam semesta kecil itu adalah barang saya. Sebaiknya Anda mengembalikannya. Kalau tidak, jika saya marah, Anda tidak akan bisa bertahan hidup di dunia kecil atau dunia yang besar. Luo Yinghao yang abadi, menurutku nama ini sangat perkasa. Apa menurutmu aku takut? Mungkin aku akan menginjak-injakmu di masa depan dan membuatmu lebih buruk dari babi atau anjing. Sufang dengan nada menghina berteriak dengan dingin. Dia tiba-tiba meledak dengan auranya, ingin menghancurkan kedua keinginan itu. Namun, dia tiba-tiba berhenti, dan matanya berbinar. Kenapa aku harus menghancurkan mereka? Di masa depan, kedua orang ini tidak akan melepaskanku. Karena mereka berada di alam Zhuotian, kenapa aku tidak menyegel aura mereka? Akan lebih mudah untuk merasakannya. Di alam Zhuotian, akan lebih mudah untuk menghindari kedua ahli itu dan menghadapinya. Kemudian, dia menyegel aura kedua wasiat itu dan menyerapnya ke dalam artefak Dao. Bahkan jika kedua ahli itu memiliki kemampuan yang tiada taranya, mereka tidak akan bisa merasakan aura mereka yang tersembunyi di dalam artefak Dao. Tuan Alam Surga Abadi Luo Yinghao Abadi dari Alam Atas Ini hebat. Beberapa waktu yang lalu, aku menyinggung anak bintang tujuh dan huang yuran abadi dari sekte pedang terateh hijau. Di masa depan, kakak gajah hati juga akan turun ke alam bawah. Aku tidak punya pilihan selain menyinggung banyak orang. Abadi Dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Ada banyak masalah yang menyusahkan. Namun, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia tidak ingin memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. 757 Ada dua ahli yang diam-diam melindungi penghalang pegunungan, sehingga Su Fang dapat berkultivasi tanpa khawatir. Setelah menyegel surat wasiat kedua ahli tersebut, dia dengan cermat memeriksa mayat Gou Tian Suo. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dengan tiga kalamiti daos yang telah mencapai alam Aschen Xion Imortal. Dia telah selamat dari dua kalamiti daos, dan dia tinggal satu lagi-lagi untuk naik ke dunia yang hebat. Sayang sekali. Dia datang jauh-jauh ke alam Zuo Tian untuk mencuri sumber daya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa alam Zuo Tian akan menjadi tempat pemakamannya. Dia pertama kali merasakan energi asal alam surga abadi dari mayat Gou Tian Suo. Lalu ada kisejati dalam jumlah yang mengejutkan didantian dan meridiannya, serta sejumlah besar tubuh spiritual abadi yang terkondensasi. Daging orang ini mengandung aura spiritual abadi dalam jumlah yang mengejutkan. Sulit dipercaya bahwa dia telah mengembangkan kekuatan yang begitu mengejutkan dan memadatkan tubuh spiritual abadi. Dia pastinya memiliki peluang 90% untuk selamat dari tiga kalamiti daos dan menjadi dewa tertinggi. Dia mengeluarkan tas itu dan melihat ke dalam. Setelah menghilangkan batasan, dia melihat ada banyak harta karun di dalamnya. Ada berbagai macam harta karun, buku panduan rahasia, benda spiritual, dan permata. Terlalu banyak untuk dihitung, dan banyak dari harta karun itu memiliki kualitas yang mengejutkan. Jumlahnya ada puluhan ribu. Dia bisa menggunakan tas kosong ini untuk membentuk vaksi besar. Sangat disayangkan bahwa ahli ini memiliki kekuatan spiritual abadi dan artefak dao yang melindunginya. Saya tidak dapat dengan mudah menekannya. Jika tidak, akan sangat disayangkan untuk membunuhnya. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan dua harta karun lagi. Salah satunya adalah jimat dengan kekuatan dunia yang besar, dan yang lainnya adalah harta karun yang ingin dikembangkan oleh Gou Tian Suo. Dia hanya tinggal sepertiga lagi untuk bisa mengolah harta kehidupan. Jimat kekuatan spiritual abadi ini adalah kekuatan Luo Yinghao, kan? Melihat jimat itu, rune spiritual abadi saling terkait. Dulu ketika dia membunuh Putra Mahkota ketiga, pedang pemusnahan tak berujung adalah jimat dunia hebat. Kura-kura abadi, aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Keinginannya sampai ke ruang dinding giyok gambar ilahi. Tubuh Big Goblin milik Unding Turtle tak tergoyahkan. Ia menjulurkan kepalanya dan bertanya, sesuatu yang bagus. Beri aku lebih banyak yang ki atau kekuatan spiritual abadi. Coba tebak, ahli yang baru saja kita bunuh mempunyai jimat dunia besar di tubuhnya. Jimat itu penuh dengan kekuatan spiritual abadi, dan jumlahnya cukup melimpah. Mayat ahli itu adalah milikku, dan jimat ini milikmu. Aku akan selalu berpikir darimu ketika aku mendapat manfaat. Sufangda menyerang General Rune Talisman di Immortal Tortoise. Huff, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membantuku menjadi abadi. Itu sama sekali tidak sopan. Seteguk ki iblis tersapu, menyedot simbol itu ke dalam tubuhnya. Setelah menyatu dengan kekuatan abadi Rune ini, tubuhnya pasti akan memiliki lebih banyak energi spiritual abadi. Ia kemudian akan memadatkan tubuh spiritual yang abadi dan dapat menggunakan energi spiritual abadi untuk memperkuat tubuh fisiknya. Begitu keinginannya kembali, dia segera melepaskan awan api ilusi untuk membakar mayat Gou Tian Suo dan memurnikan kotorannya. Kemudian, dia melihat pot abadi langit dan bumi kecil. Itu benar-benar artefak Dao yang bagus. Yang paling penting, ada pohon roh labu surgawi di dalamnya. Mungkin perlu waktu bagiku untuk pulih dari luka-lukaku dan menerobos ke alam transformasi bulu. Selama waktu ini, aku akan mengambil alih tubuh Gou Tian Suo dan menyempurnakan labu abadi Artefak Dao ini sangat luar biasa, terutama ruangnya yang sangat besar. Dengan gambar ilahi jade anulus, saya dapat menempatkan kura-kura abadi di dalamnya. Jika tidak, ia akan selalu menempati gambar ilahi jade anulus. Dia terus memurnikan mayatnya dan bersiap untuk memurnikan labu abadi alam semesta kecil. Dia menduga seharusnya ada banyak harta karun di pot abadi langit dan bumi kecil. Dia baru mengetahuinya setelah menyempurnakannya. Alam Zuo Tian, alam Tian Labu. Dahulu, sebagian besar benua terendam air dan terpisah menjadi pulau-pulau. Saat ini, tidak ada seorang pun di langit sekitarnya. Dunia juga terdiam. Tiba-tiba, sebuah ruang berubah menjadi sebuah lorong, dan selusin pembudidaya muncul dari dalam. Kecepatan dan kendali ruang seperti itu mirip dengan melewati pintu keajaiban. Yang pertama adalah Tuan Hei Yun. Dia memimpin sekelompok ahli. Setelah keluar, dia berbalik dan menyambut mereka dengan hormat. Para ahli lainnya juga membungkuh. Seorang pria parubaya berpakaian kuning terbang mendekat. Dia tidak memiliki aura apapun, ruang alam Zuotian. Tuan Balai Tengah. Semua orang berteriak. Tria berpakaian kuning itu memiliki alis yang menggelegar dan mata yang berbintang. Garis vertikal tak terlihat muncul di pelipisnya. Dia memandang ke bawah dengan acuh-ta'acuh. Para ahli alam surga abadi sudah lama bersembunyi. Tidak perlu mencari mereka. Master Hei Yun berkata dengan marah, Kamu, kamu dapat mengambil pohon roh yang ditanam oleh Rilem Lord pertama. Master, bukankah kamu berencana untuk memperbaikinya menjadi klon? Begitu banyak pasang mata yang menatap ke arah gerbang Siansa. Guru tidak bisa bertarung dengan penguasa alam dan dewa untuk mendapatkan benda roh. Pria berpakaian kuning itu merenung sejenak dan memerintahkan, beritahu semua ahli untuk tidak mengambil tindakan melawan kekuatan luar itu. Guru harus memikirkan cara untuk menghadapi dewa yang sombong ini. Guru tidak mengkhawatirkan satu dewa, tapi kali ini, ada begitu banyak dewa. Mereka dapat menghancurkan alam Zuotian ku. Zee. Saat dia selesai berbicara, semburan bunga api muncul di sekitar pria berpakaian kuning itu. Tuan, seseorang sedang menyerang penghalang dunia. Tuan Heiyun terkejut. Ikutlah dengan Tuan untuk melihatnya. Meninggalkan para ahli di sekitarnya, pria berpakaian kuning dan Tuan Heiyun melangkah ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, keduanya tiba di bagian bawah penghalang alam Zuotian. Di luar penghalang, ada lebih dari 10 ribu orang mengambang. Cahaya abadi yang menakutkan menciptakan celah pada penghalang. Tuan Heiyun terkejut. Yang abadi lainnya telah datang, dan dia sangat kurang ajar. Pria berpakaian kuning itu melintas ke celah penghalang dan menghalangi para ahli memasuki alam Zuotian. Orang yang memimpin 10 ribu ahli ke alam Zuotian bukanlah satu yang abadi, tetapi dua. Pria berpakaian kuning itu mengunci pandangannya pada seorang kultifator fana di sampingnya. Itu adalah seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Tuan Zona Beichen, Anda dan saya sudah sering bertemu. Mengapa Anda tiba-tiba menyerang penghalang dunia saya? Bagaimanapun, Anda dan saya dianggap sebagai teman. Hei... Orang tua itu tiba-tiba mengejek, Teman, penguasa alam Zuotian, jika Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai teman, Anda mengabaikan saya ketika saya meminta beberapa laburo di masa lalu. Mengandalkan kekayaan sumber daya alam Zuotian dan fondasi yang mengejutkan, Anda tidak menaruh perhatian pada Zona Beichen saya. Kali ini, banyak dewa telah turun ke alam Zuotian Anda untuk merebut gerbang siansa. Bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Kemarahan pria berpakaian kuning itu tiba-tiba menghilang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Jika kamu ingin merebut gerbang siansa, aku tidak akan menghentikanmu. Saudara Beichen, memang ada banyak dewa di alam Zuotian ku, tetapi sebagai penguasa alam, aku tidak akan membiarkan orang bertindak sembarangan. Saya berharap mereka tidak menghancurkan dunia dengan sembarangan. Jika tidak, pada akhirnya, kita akan mengalami perselisihan, dan Zona Beichen tidak akan menjadi lebih baik. Baiklah, kita memang di sini untuk gerbang siansa. Ayo pergi. Salah satu dari dua dewa melambaikan tangannya dan membawa sepuluh ribu ahli. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada rilem Lord Zuotian. Dia membawa para ahli dan terbang ke kedalaman dunia. Ketika mereka berada jauh, Guru Heiyun berkata, Guru, dengan kekuatan kami, kami pasti dapat mengusir orang-orang ini. Tidak peduli apapun, Zona Beichen lebih rendah daripada alam Zuotian saya. Bagaimana kami bisa membiarkan mereka begitu kurang ajar? Jangan cemas. Di masa lalu, dimungkinkan untuk menggunakan kekerasan dan mengancam Zona Beichen. Tapi sekarang, pihak lain telah lama memahami situasi alam Zuotian saya. Itulah mengapa mereka berani bersikap terlalu mencolok. Guru harus memikirkan cara. Dengan begitu banyak dewa, sulit bagi guru untuk melakukannya sendiri. Saya juga harus memikirkan banyak hal. Zuotian Rilem Lord dan Master Heiyun diam-diam mendekati kepulauan wilayah luar. Bintang Kilian Di kedalaman bumi, formasi itu dipenuhi dengan spirit ki alami yang mengejutkan. Sufang berkultivasi dengan sekuat tenaga. Nyala api di depannya menghilang, dan energi berbentuk manusia perlahan-lahan diserap ke dalam telapak tangannya. Gou Tian Suo, barang antik tua itu, akhirnya menciptakan Sufang. Tidak lama kemudian, energi berbentuk manusia diserap ke dalam tubuhnya, dan kemudian ke dalam pembuluh darahnya dan benang darah teratai hitam, menyebabkan tubuh tahap kesempurnaannya secara otomatis menyatu dengannya. Jika dia ingin menyatu dengan energi Gou Tian Suo, dia harus menunggu sampai dia melangkah ke alam Ascension. Panci Ilahi Langit dan Bumi Kecil Pada saat ini, perhatian Sufang tertuju pada Teko Dao Artifak. Melihat dari dekat Panci Ilahi Langit dan Bumi Kecil seukuran telapak tangan ini, warnanya umuh kecoklatan dan tidak jauh berbeda dengan Teko T asli. Tapi begitu diaktifkan, prasasti abadi yang mengejutkan akan muncul. Surga Agung Dunia Surgawi Ada empat prasasti abadi kuno di dasar pot yang hanya bisa dikenali oleh Yuer. Yuer berkata, ini mungkin salah satu alam besar, atau mungkin salah satu alam besar dari alam besar. Gabungkan dengan itu dan kita akan tahu. Tuan, Artefak Dao ini mungkin ada hubungannya dengan kehendak Gou Tian Suo. Jika Anda ingin menyatu dengannya, bahkan jika Anda menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, itu tidak akan berhasil. Kultivasi Anda terlalu rendah dan tidak bisa dipaksakan. Menyatu dengan Artefak Dao, menggunakan cermin suci asal tidak akan menjadi masalah. He he, aku akan menggunakan cermin kuno. Sambil terkeke, Sufang meraih cermin suci asal dengan membalikkan tangannya. Dia kemudian melihat ke arah pot ilahi langit dan bumi kecil dan langsung mengaktifkan cermin kuno, menembakkan cahaya merah yang dengan mudah menyelimuti pot ilahi langit dan bumi kecil. Pada saat ini, Artefak Dao seperti Big Goblin, dengan patuh melayang di lampu merah. Hanya dalam beberapa detik, Artefak Dao mulai bergetar dengan gelisah. Setelah itu, Aura Samar melepaskan aura ilahi yang menekan pada Artefak Dao, menyebabkannya bergetar lebih hebat. Tutupnya hampir terangkat. Bang! Seberkas cahaya abadi tiba-tiba keluar dari panci, dan suara gelisah seorang anak kecil memohon, lepaskan aku, lepaskan aku, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Yuan Ling, patuh saja. Sufang sangat terkejut. Tampaknya cermin kuno itu benar-benar maha kuasa. Itu bisa menekan Artefak Dao dengan mudah. Setelah menyingkirkan cermin kuno, Suan Guang akhirnya berani keluar dari pot, berubah menjadi bola cahaya abadi. Itu juga memungkinkan Yuer keluar. Sufang dengan tenang melihat ke arah pot ilahi langit dan bumi kecil. Panci abadi, ceritakan padaku tentang asal usulmu. Cahaya abadi dengan patuh menjawab, saya, saya berasal dari dunia abadi besar Dakian. Itu adalah dunia abadi besar yang tertinggi. Saya disempurnakan oleh dunia abadi besar Dakian dan merupakan perwakilan dari dunia abadi. Hanya vaksi besar atau orang-orang penting dapat memilikinya. Namun, kualitasku tidak tinggi. Kemampuan terbesarku adalah menyimpan barang, dan aku memiliki sejumlah kekuatan ofensif. Mungkin itu sangat kuat di dunia kecil ini, tetapi tidak ada apa-apanya di alam abadi yang hebat. Dunia. Tuanmu adalah dewa abadi bernama Luo Yinghao. Apa hubungannya dengan wilayah surga panjang? Luo Yinghao adalah ahli dari vaksi di dunia abadi besar Dakian. Dia tidak lemah, dan dia mengendalikan beberapa dewa di bawahnya, terutama mereka yang naik dari dunia kecil. Begitu mereka pergi ke dunia abadi besar Dakian, mereka hanyalah semut di depan dewa seperti Luo Yinghao. Bagaimanapun, mereka tunduk pada Luo Yinghao. Dewa yang naik dari domen surga panjang semuanya naik ke dunia abadi besar Dakian. Beberapa dari mereka mengenal Luo Yinghao dan mengandalkannya untuk mendapatkan pijakan di dunia abadi besar. Seiring waktu, para dewa yang naik dari domen surga panjang semuanya mengaguminya. Kalau begitu, ahli alam bawah dari domen surga panjang mengirimkan berita tentang gerbang Sianza ke dunia abadi besar, dan Luo Yinghao turun untuk mengambil harta karun itu. Iya, tapi Luo Yinghao bukan satu-satunya dewa yang turun. Ada juga dewa dari domen surga panjang yang naik ke dunia abadi besar. Pertama, para ahli dari domen surga panjang dan domen surga atas berkomunikasi satu sama lain. Lainnya. Akhirnya, mereka memberitahu Luo Yinghao bahwa dia memutuskan untuk turun dan melihat betapa kuatnya gerbang Sianza. Maksudmu Luo Yinghao belum pernah mendengar tentang gerbang Sianza sebelumnya. Artefak Dao ini tidak terkenal di dunia abadi. Gerbang Sianza tidak dikenal di dunia abadi. Ini juga pertama kalinya Luo Yinghao mendengarnya. Dia merasa itu adalah artefak Dao Kuno, jadi dia turun untuk mengambil gerbang Sianza dan membawanya kembali ke dakian dunia abadi yang hebat. Ro asli dari mini Heaven and Earth Immortal Pot menjawab dengan jujur. 758 Mendengar ini, Su Fang merasa semakin bingung. Tidak apa-apa jika manusia tidak tahu tentang gerbang abadi, tapi bagaimana mungkin dewa tidak mengetahuinya. Artefak Dao Kuno Su Fang melihat ke pot abadi alam semesta kecil lagi. Immortal Pot, aku akan menyatu denganmu nanti. Mulai sekarang, kamu akan menjadi harta dharmaku. Ro esensi pot abadi menyetujuinya. Mungkin sangat tertekan. Itu baik-baik saja di dunia besar dan dapat dipromosikan menjadi artefak Dao tingkat tinggi, tapi sekarang ia berada di dunia kecil dan harus digabungkan dengan manusia. Itu seperti burung phoenix di kandang ayam. Kebetulan lukanya masih sedikit lebih parah. Itu bisa digunakan untuk menyatu dengan pot abadi alam semesta kecil. Setelah menyatu dengan artefak Dao, mungkin sudah waktunya untuk memulai kesengsaraan. Penggabungan dengan artefak Dao memerlukan waktu tertentu, mungkin sepuluh kali lipat dari harta karun dharma tingkat kerajaan. Dia mengembunkan beberapa tetes darah dan meneteskannya ke dalam pot abadi ketika pot itu melepaskan cahaya abadinya. Pot abadi mengeluarkan suara mendesis, dan sejumlah besar pola abadi segera muncul di permukaan pot abadi, bola balik seperti cahaya yang mengalir, membuat artefak Dao terlihat seperti sebuah karya seni yang sempurna. Tidak lama kemudian, Su Fang menyambut perasaan yang dalam dan hampa. Perasaan ini mirip dengan saat dia menyatu dengan gambar ilahi Jade Anulus. Kesadaran dan tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan pot abadi alam semesta kecil, seolah-olah kekuatan isap takasat mata dilepaskan dari pot abadi, mencoba menyedot Su Fang ke dalam pot abadi. Semakin kuat perasaannya, semakin dekat dengan titik daging dan darah. Beberapa kisejati, kekuatan fisik, dan bahkan roh esensi mulai melonjak secara alami dan memasuki pot abadi alam semesta kecil. Ia mempertahankan keadaan fusi ini. Setelah dua tahun, Su Fang memasuki pot abadi. Ruang di dalam pot abadi memang luar biasa. Itu lima kali lebih besar dari gambar ilahi Jade Anulus. Tidak hanya ruangannya yang besar, tetapi aray abadi di dalamnya juga ditumpuk. Memang ada banyak harta karun di kedalaman, termasuk batu abadi dari dunia besar dan harta karun asal dari domain surga panjang yang telah dikumpulkan Gou Tian Suo. Roh esensi pot abadi berubah menjadi cahaya abadi yang beberapa kali lebih besar dari artefak Dao. Ia menemani Su Fang saat mereka terbang ke setiap sudut. Penyimpanan harta karun Dao semacam ini sebenarnya sangat sederhana. Selain material khusus, susunan internalnya juga sangat sederhana. Selain itu, Su Fang juga memiliki pengalaman menggabungkan harta Dao dan menguasai tanda abadi. Baginya, miniatur labu abadi langit dan bumi bukanlah hal asing. Pohon roh labu. Sekali lagi di tengah. Su Fang sudah lama menantikannya. Begitu dia memasuki ruang itu, dia segera merasakan aura khusus. Itu adalah benda spiritual nomor satu dari alam Zuotian, Pohon Roh Labu Surgawi. Pohon roh labu surgawi terlalu tinggi. Akar, tajuk, dan batangnya mencapai ketinggian puluhan ribu kaki. Itu memakan hampir dua per lima ruang artefak Dao. Su Fang dan Yuan Ling perlahan mendekati pohon roh, dan suasana hati mereka sedang baik. Gou Tian Suo telah banyak membantuku kali ini, dan dia memberiku pohon roh secara gratis. Tanpa diduga, suaramu dah datang dari dalam pohon roh labu surgawi. Aku telah menyatu dengan garis keturunanmu. Kaulah yang telah menyerap kekuatanku beberapa kali. Dari aura dan tubuhmu, aku bisa merasakan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya milikku. Aku memang telah menyerap cukup banyak energimu karena aku selalu ingin menyatu denganmu. Aku tidak menyangka kamu juga memiliki kesadaran. Sebagai pohon roh yang telah tumbuh selama hampir 10 juta tahun, saya secara alami memiliki kesadaran. Jika bukan karena generasi pertama Zuo Tian Rilem, Li Tian Zuo, juga menyegel kesadaran saya ketika dia menanam saya, maka saya akan melakukannya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini dan membuka segel untuk naik ke dunia besar. Mengapa Tuhan seperti Li Tian Zuo, yang menciptakan alam Zuo Tian, menyegel Anda? Bukankah dia bergabung dengan Anda dan menanam Anda di alam Zuo Tian? Apakah begitu? Orang tercela itu bertemu dengan saya di dunia kecil yang terpencil dan membawa saya kembali ke alam Zuo Tian. Dia berjanji bahwa selama saya membantunya menyatu dengan alam Zuo Tian, dia akan membantu saya berkultivasi. Pada saat itu, dia punya baru saja mulai mengolah alam Zuo Tian dan tidak memiliki benda spiritual yang dapat dengan cepat menyerap alam Zuo Tian. Karena itu, dia menyukai saya dan menanam saya di inti bumi. Dia membiarkan saya menyerap esensi alam Zuo Tian dan kemudian menyatu dengannya untuk mengorbankan alam Zuo Tian. Suara laburoh dipenuhi amarah. Li Tian Zuo yang penuh kebencian itu. Aku membantunya mengendalikan alam Zuo Tian, tapi dia mengingkari janjinya dan menyegelku di inti bumi. Mengapa? Su Fang masih belum begitu mengerti. Karena jika saya tinggal di inti bumi selamanya, saya akan dapat terus-menerus menyerapki spiritual langit dan bumi dan membawa energi kehidupan dalam jumlah tak terbatas ke alam Zuo Tian. Itu akan membuat energi alam-alam Zuo Tian lebih melimpah dan lebih tinggi. Dibandingkan dengan dunia kecil lainnya, saya akan menjadi seperti budak, selamanya tertekan di inti bumi. Setelah bertahun-tahun, sejak Li Tian Zuo naik ke dunia besar hingga dia jatuh, generasi Rilem Lord telah mengikuti perintahnya dan membuatku tinggal di inti bumi selamanya. Aku telah menggunakan kekuatanku untuk terus memasok alam Zuo Tian dengan kekuatan bintang, matahari, dan bulan. Di masa depan, alam Zuo Tian akan menjadi yang terbesar dan terkuat dunia kecil. Dan di sini saya pikir Anda ingin tinggal di alam Zuo Tian, di alam labu surgawi. Sebagai makhluk spiritual, semua orang ingin menjadi makhluk spiritual di masa depan dan menjadi abadi. Saya tidak terkecuali, siapa yang bersedia menjadi pengawas alam Zuo Tian selama sisa hidup mereka. Li Tian Zuo tidak pernah berpikir bahwa makhluk abadi akan turun dan seorang kultifator akan menggunakan kekuatan makhluk abadi untuk membuka segelnya. Tentu saja, kekuatan segelnya juga merupakan sesuatu yang secara diam-diam telah saya hilangkan selama bertahun-tahun. Jika tidak, dengan sedikit kekuatan abadi itu, saya tidak akan mampu membuka segel yang ditinggalkan oleh Li Tian Zuo. Aku tahu tentangmu, Pohon Roh. Kamu seharusnya bisa merasakan kekuatan elemen kayu yang tak tertandingi di tubuhku. Aku datang untuk membawamu karena alasan egois. Pertama, aku ingin kamu membantuku mencapai alam kenaikan. Tujuan itu telah tercapai. Kedua, aku ingin menyatu dengan dunia kaisar manusia. Dunia kaisar manusia telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan membutuhkan makhluk spiritual sebagai sumbernya untuk membawa kehidupan ke dunia. Aku akan menanammu di dunia kaisar manusia, tapi saya berbeda dari Li Tian Zuo. Saya tidak akan menyegel Anda sehingga Anda dapat berkultifasi dan naik ke dunia besar di masa depan. Apakah aku punya pilihan lain? Terlebih lagi, aku sudah menyatu dengan darahmu. Ini adalah takdir di antara kita. Aku hanya berharap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Saat ini, pohon roh labu surgawi yang dulunya misterius dan agung kini dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Su Fang tidak membuat janji apapun lagi. Di masa depan, dia akan menggunakan tindakannya untuk membuktikan segalanya. Setelah membiasakan diri dengan ruang pot abadi mini universe, dia segera membiarkan UR melepaskan saluran dan menyatu dengan roh asli pot abadi. Tiba-tiba, ki goblin besar yang sangat besar muncul di ruang mini universe immortal pot. Kura-kura abadi tertawa. Artefak dao yang lain. Artefak dao ini lumayan. Ruangannya beberapa kali lebih besar dari gambar ilahi Jadeanulus. Nyaman. Selain itu, ki abadi dari dunia besar begitu berlimpah sehingga memenuhi seluruh ruang. Tidak ada habisnya. Roh asli pot abadi tertegun. Kura-kura roh yang sangat besar. Ia juga memiliki ki iblis. Ini adalah kura-kura panjang umur. Pohon roh labu surgawi juga dikejutkan oleh kura-kura abadi. Mereka berdua adalah makhluk besar, tapi kekuatan serangan kura-kura abadi jauh lebih tinggi darinya. Sufang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kura-kura abadi, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Mulai sekarang, jika kamu tidak melayaniku dengan benar, aku pasti akan mengambil semuanya kembali dan mengembalikanmu ke bentuk aslinya. Hehehe, masih ada satu teknik kultifasi terakhir. Dengan itu, saya bisa lebih menghemat waktu dan bertransformasi menjadi manusia. Iblis kura-kura tidak lagi kurang ajar seperti sebelumnya. Setelah menenangkan dua makhluk besar itu, Sufang meninggalkan Artifak Dao. Pot abadi Mini Universe juga memasuki tubuh Sufang. Sekarang, Sufang memiliki dua Artifak Dao, dan Mini Universe Immortal Pot juga memiliki sejumlah kekuatan ofensif. Dengan dua Artifak Dao, pertahanan Sufang akan lebih mengejutkan. Selain itu, menggunakan dua Artifak Dao tidaklah mudah. Semakin banyak harta Dharma yang ada, semakin banyak kisejati yang akan dikonsumsi. Sufang tidak berani menggunakan dua Artifak Dao secara bersamaan. Sudah waktunya untuk menjalani kesengsaraan. Hanya setelah menjalani kesengsaraan barulah aku dapat menyatu dengan kekuatan Gou Tian Suo. Misalnya, Ki Sejati, Inti Emas, Asal-usul Domain Surga Abadi, dan Ki Abadi. Dalam waktu singkat, dia tiba di atas formasi. Duduk bersila di udara, dia mulai mengeluarkan aura di tubuhnya. Luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, dan budidayanya telah mencapai lapisan bencana ke-10. Selanjutnya, dia akan memanggil kesengsaraan surgawi dan melangkah ke alam transformasi Ascendan. Begitu dia mencapai alam transformasi Ascendan, dia akan masuk ke jajaran penguasa dunia kecil. Alam transformasi Ascendan adalah alam terakhir bagi manusia. Meskipun masih ada alam surgawi terbang setelahnya, alam surgawi terbang sudah memiliki Ki Surgawi dan dianggap setengah surgawi. Dengan gelombang demonik Ki, kura-kura Abadi keluar lagi. Warnanya hitam seperti gunung besar. Yang Mulia Iblis Surgawi, Goblin Wuling, Raja Iblis Berkepala Sembilan, Raja Iblis Brute Force, aku akan membiarkanmu memasuki pot Abadi Mini Universe. Ada lebih banyak Ki Surgawi di sana. Ini adalah kesempatan besar bagimu. Kesengsaraan Surgawi mulai mengembun di langit. Saat Sufang menunggu, dia memindahkan Big Goblin dari pagoda 6 Jalan Suanhuang ke puncak alam transformasi Ascendan dan alam surgawi terbang. Sekitar 100 di antaranya dipindahkan ke ruang Mini Universe Immortal Pot. Kaisar Vermillion dan Naga Bumi sembilan segmen bertugas berkultivasi di ruang artefak Dao. Mini Universe Immortal Pot dan Celestial Image Jadeanulus benar-benar berbeda. Gambar surgawi Jadeanulus adalah artefak Dao, tetapi Ki Abadi di dalamnya sebagian besar adalah energinya sendiri. Mini Universe Immortal Pot menyerap banyak energi dari dunia luar, memungkinkan para dewa untuk berkultivasi. Kesengsaraan di alam transformasi Ascendan adalah petir surgawi dan api bumi yang sesungguhnya. Setelah sekitar 2 jam, langit dipenuhi awan kesusahan. Kemudian, awan kesusahan mulai menyala. Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat kesengsaraan surgawi yang berbeda. Tampaknya ini adalah api duniawi. Setelah kura-kura kematian siap, Sufang mulai naik ke langit. Dunia di atas dipenuhi dengan kesengsaraan surgawi yang membara. Seluruh dunia telah berubah menjadi lautan api. Suara mendesing. Kesengsaraan surgawi pertama datang dengan sangat tiba-tiba. Itu adalah kesengsaraan surgawi yang membakar selebar 1 mil, yang merupakan api duniawi yang sebenarnya. Sebelum Sufang bergerak, sebagian dari api kesengsaraan surgawi turun, membentuk nyala api yang menyala-nyala di tanah di sekitar Sufang. Segera, api kesengsaraan surgawi pertama di atas Sufang membentuk sangkar, menjebak Sufang. Sufang segera menyadari kekuatan petir surgawi dan api duniawi. Setelah api duniawi menjebaknya, hal itu justru memutus hubungannya dengan energi spasial. Dengan kata lain, dia tidak bisa menyerap energi alami apapun di api bumi. Jika dia kelelahan, dia tidak akan bisa menyerap spirit ki. Pada akhirnya, dia akan kehilangan kisejatinya dan tidak mampu menahan kesengsaraan surgawi. Dia akan mati di bawah petir surgawi dan api duniawi. Sayangnya, Sufang tidak punya banyak barang, tapi dia punya banyak kisejati. Sambil menarik nafas, dia menggunakan tangannya yang besar untuk mengambil sebagian dari api duniawi. Dia dengan paksa membuat lubang disangkar yang dibentuk oleh api duniawi dan melemparkan api duniawi ke arah kura-kura abadi. Suara mendesing. Kemudian, dia meraih kesengsaraan api duniawi yang pertama. Segera, api duniawi disambar menjadi potongan-potongan api. Kesengsaraan surgawi pertama diselesaikan begitu saja. Namun, tanpa diduga, api di tanah di sekitarnya menjadi dua kali lipat intensitasnya, membentuk dua lapisan api bumi di atas dan di bawah. Mereka dibakar hingga formasinya terkelupas selapis demi selapis. Itu terlalu kuat, dan juga menyerang tubuh Sufang, ingin membakarnya. Untungnya, pertahanannya luar biasa. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi, apalagi api duniawi yang membara di bawah. Ketika kesengsaraan surgawi kedua turun, Sufang mengambil bagian lain dari api duniawi dan melemparkannya ke tubuh kura-kura abadi. Saat kura-kura abadi melahap api duniawi, bahkan cangkang kura-kura pun tampak sedikit merah, terutama tubuhnya yang hampir menjadi gunung yang menyala-nyala. Ketika ia meraih api bumi kedua, api bumi menerkam Sufang, membakar pertahanannya selapis demi selapis, dan formasi di bawahnya telah runtuh. Kesengsaraan api duniawi ingin membakar Sufang menjadi abu. Kemudian, api kesengsaraan surgawi ketiga, keempat, dan kelima semuanya dihancurkan oleh kekuatan absolut Sufang di lautan api. Ketika sampai pada kesengsaraan surgawi ke-6, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari kesengsaraan surgawi yang membara, seperti lautan petir surgawi. Petir surgawi dalam api duniawi. Itu begitu mendominasi bahkan langit pun bergetar. Selain itu, petir surgawi ke-6 berubah menjadi enam air terjun petir surgawi, yang seperti enam bilah petir tajam, ingin membelah dan mencabik-cabik Sufang. Sufang tidak berani gegabuh. Dia melepaskan pertahanannya, lalu meraih tangan besarnya, dan langsung memimpin salah satu air terjun petir surgawi menuju kura-kura abadi. 759. Meraih kesengsaraan Guntur surgawi membuat marah keinginan kesengsaraan Guntur surgawi. Api bumi yang membara di sekitar Sufang mengeluarkan bunga guntur dalam jumlah besar. Bunga guntur ini adalah kekuatan Guntur surgawi. Setelah bergabung dengan api bumi, mereka membentuk jalinan arus listrik yang mengejutkan. Seperti jaring petir, mereka menerkam Sufang dari segala arah. Kali ini dia mendapat masalah besar. Sufang harus menghadapi kesengsaraan Guntur surgawi ke-6 di atasnya dan kekuatan hukuman yang datang dari penghapusan kesengsaraan Guntur surgawi. Tangan raksasa itu hampir menghancurkan enam kesengsaraan Guntur surgawi di atasnya, tetapi kesengsaraan Guntur surgawi benar-benar kuat dan tangguh. Jaring guntur yang dibentuk oleh api bumi dan kesengsaraan Guntur surgawi juga menjebaknya. Pertahanan apapun yang dilepaskan Sufang akan segera dilahap oleh jaring petir. Sama seperti ini, tubuhnya diserang berulang kali. Bahkan dalam menghadapi kesulitan seperti itu, Sufang tidak menggunakan pedang siang berbintang atau artefak ajaran. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi kesengsaraan ini dan melangkah ke alam transformasi bersayap. Setelah kebuntuan, kesengsaraan Guntur surgawi ke-6 dirobek oleh tangan raksasa itu. Kesengsaraan Guntur surgawi ke-7 turun dengan kecepatan kilat. Kesengsaraan api bumi dan Guntur surgawi di sekelilingnya juga jauh lebih kuat. Jaring guntur yang terbentuk membuat Sufang tidak dapat mengaktifkan pertahanannya. Namun, dengan kekuatan auranya, Sufang juga bisa memblokir jaring petir di luar. Dia meraih kesengsaraan Guntur surgawi lainnya dan melepaskannya ke arah Kura-Kura Abadi. Kali ini, Kura-Kura Abadi memiliki kikik Guntur surgawi yang mengalir di sekujur tubuhnya. Sejumlah besar zat menjijikan keluar dari kulitnya. Keadaannya saat ini dapat digambarkan sebagai sedang marah. Gelombang api iblis dan asap hitam keluar dari mulut, lubang hidung, mata, dan bagian dalam kulitnya. Rasanya seperti seorang perokok tua yang meniupkan cincin asap di sana. Selama waktu ini, Sufang melewati kesengsaraan Guntur surgawi ke-7, ke-8, dan ke-9, dan akhirnya mencapai kesengsaraan Guntur surgawi Sebelum dia siap, kesengsaraan Guntur surgawi di atasnya hampir seribu meter. Ketika kesengsaraan Guntur surgawi jatuh, ruang itu terkoyak. Kura-Kura Abadi tiba-tiba berkata, Nak, beri aku lebih banyak kesengsaraan Guntur surgawi. Itulah yang kuinginkan. Melihat kesengsaraan Guntur surgawi yang begitu menakutkan, Sufang tidak tahu bagaimana para penggarap alam transformasi bersayap mampu mengatasi kekuatan mengerikan seperti itu dan akhirnya melewati kesengsaraan Guntur surgawi. Tentu saja, berapa banyak penggarap-penggarap kesengsaraan Guntur surgawi. Dia secara paksa mengambil dua kesengsaraan Guntur surgawi dan menghantamkannya ke arah Kura-Kura Abadi. Sufang juga menggunakan pedang yin yang raksasa saat ini. Melihat Guntur surgawi di atasnya, sulit baginya untuk terus terlibat dengannya. Serangan normal tidak mampu menghancurkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia memikirkan kekuatan supernatural yang paling berguna, bukan, teknik tahu, pedang yin yang raksasa. Di permukaan, pedang yin yang raksasa tampak seperti kemampuan ilahi, tetapi kenyataannya, itu adalah teknik daoy yang Sufang telah gabungkan dengan banyak kemampuan ilahi. Itu juga bisa menyatu dengan berbagai kemampuan ilahi. Pada saat ini, saat bencana turun, Sufang menghadapi bahaya dihancurkan oleh Gunung Guntur surgawi. Untungnya, matanya mengeluarkan bintang pedang dalam bentuk pencekikan. Mereka bangkit melawan langit dan melewati kilat surgawi. Segera setelah mereka bersentuhan dengan petir surgawi, mereka memulai serangan pencekikan. Petir surgawi yang awalnya satu demi satu dicekik menjadi beberapa bagian. Pada akhirnya, bahkan potongannya pun berubah menjadi petir yang berserakan. Kesengsaraan Gunung Guntur surgawi yang ke-10 terlalu besar. Sufang tidak punya pilihan selain terus menggunakan pedang yin yang raksasa. Dia sudah lama tidak merasakan kekuatan kesengsaraan Gunung Guntur surgawi. Kali ini, dia benar-benar merasakan ancaman yang telah lama hilang. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, pedang yin yang raksasa akhirnya menjadi pedang yang sombong. Itu mencekik kesengsaraan Gunung Guntur surgawi yang ke-10 menjadi beberapa bagian. Jaring petir yang dibentuk oleh api bumi Gunung Guntur surgawi di sekitarnya juga mulai menghilang. Menerima. Selanjutnya, saya akan menyerap energi spiritual dari bencana tersebut. Tubuh fisikku akan hancur, berubah, dan melangkah ke alam kenaikan. Saya sangat menantikan perubahan yang akan dibawa oleh alam kenaikan ke tubuh fisik saya. Saat ini, dia mengatur pernapasannya. Kura-kura abadi juga datang ke sini. Sufang masih duduk di atasnya. Dia menyadari bahwa kecepatan merangkah kura-kura abadi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Agaknya, ini adalah transformasi yang disebabkan oleh baptisan kesengsaraan Guntur surgawi, melahap kekuatan dewa, dan mengikuti bimbingan gambar ilahi Jadeanulus. Energi spiritual dalam jumlah besar turun. Tubuh fisik Sufang sudah mulai membesar, membentuk getaran. Sejumlah besar bekas robekan darah muncul di tubuh fisiknya. Hal yang sama berlaku untuk meridian dan dagingnya. Suara mendesing. Ci-ci-ci. Api berwarna darah membungkus Sufang, yang sedang duduk bersila. Mulai terasa terbakar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kekuatan apinya penuh dengan suara berderak. Di bawah nyala api ini, setiap sudut tubuh fisiknya terbakar. Kulit, kepala, dan tangannya semuanya sama. Rasa sakit yang ditimbulkannya secara alami bisa dibayangkan. Untungnya, setelah terbakar, hampir sepertiga tubuh fisiknya tiba-tiba berubah menjadi debu. Itu dipisahkan dari tubuh fisiknya di dalam api. Kekuatan baru muncul dari tubuh fisiknya. Sufang merasakan beban tubuh fisiknya kembali. Saat apinya perlahan menghilang, kulitnya seperti batu giyok. Dia tampak seperti bayi yang baru lahir. Ini adalah alam kenaikan. Nyala api lenyap, energi spiritual langit dan bumi juga lenyap seluruhnya. Kesengsaraan guntur surgawi juga terus menghilang. Sufang perlahan membuka matanya. Melihat tubuh fisiknya yang seperti bayi baru lahir, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Cangkang kura-kura di sekitarnya berserakan dengan debu murni yang tersisa setelah pembakaran. Itu seringan bulu. Setiap gerakan di dunia dapat terdengar dengan jelas. Banyak juga perubahan yang terjadi. Ini adalah perubahan paling langsung yang dialami Sufang setelah melangkah ke alam kenaikan. Dia bisa mendengar semuanya dalam jarak seratus mil. Penglihatannya dapat melihat segala sesuatu yang jaraknya sepuluh ribu mil. Perubahan semacam ini sama menarik dan segarnya seperti saat dia pertama kali mengembangkan tubuh fisiknya ke lingkaran besar. Tanah sepuluh ribu mil sangat luas, tapi dia bisa melihat semuanya dengan jelas dalam sekejap. Dia tidak perlu lagi menggunakan harta karun seperti kunang-kunang roh kuno untuk melacak apapun. Pendengarannya juga bisa mencapai sepuluh ribu mil, dan dia bisa mendengar lebih jauh lagi. Namun, semakin jauh dia melangkah, gerakannya menjadi semakin tidak jelas. Dia kehilangan kemampuan untuk menentukan arah. Dia kemudian melihat perubahan pada tubuhnya. Meridiannya sepuluh kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di alam bencana. Benang darah Black Lotus juga beberapa kali lebih tebal. Mereka juga sangat kokoh. Sekarang, benang darah teratai hitam bahkan bisa mengedarkan truki. Dia tidak bisa merasakan atau melihat kotoran apapun di tubuhnya. Lengan kiri kayu penjinak naga juga lebih sempurna. Dalam keadaan normal, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Roh hukum ki ungu dan inti emas asal juga telah menyatu dengan tubuh fisiknya. Dengan tubuh fisikku saat ini, aku memperkirakan bahwa aku telah mencapai puncak alam kenaikan. Dalam hal kekuatan, aku telah melampaui alam kenaikan dan mencapai tingkat alam bencana terbang abadi. Setelah merasakannya beberapa saat, Sufang memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri. Ruang dalam lubang ilahi pikirannya juga sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya. Yang bayinya bahkan lebih kuat. Dia mengenakan baju besi harta karun dan kadang-kadang dipisahkan. Penggabungan saya dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga telah meningkat pesat. Namun, itu belum mencapai tingkat ideal. Saya masih perlu melanjutkan penggabungan. Setelah melangkah ke alam kenaikan, tubuh fisikku dan yang bayi telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatanku sudah berada pada tingkat alam bencana terbang abadi. Saya bisa pergi ke sekte penyegel surgawi dan menemukan seng panjang umur untuk mengambil kembali bagian ketiga dari roh hukum ki ungu. Hanya dengan kekuatan saya dapat menangani seng panjang umur. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika dia mendesak tubuh fisiknya lagi, itu seringan bulu. Dia bisa melayang dan terbang di udara tanpa menggunakan segel tangan atau mengendalikan auranya. Artinya tubuh fisik seorang kultifator telah mencapai ketinggian yang sama dengan kekuatan langit dan bumi di dunia kecil melalui budidaya, penempaan, dan terobosan. Tidak mengherankan jika para penggarap alam ascension dan alam abadi terbang begitu cepat. Mereka juga sangat santai di galaksi. Dia mulai melahap kekuatan dewa dan berbagai benda spiritual. Dia membutuhkan kekuatan. Dia mencoba menggunakan berbagai kekuatan magis. Ketika keinginannya meledak, kekuatan magis bisa dipadatkan. Kecepatan ini juga lebih cepat dari sebelumnya. Perubahan keseluruhan setelah melangkah ke alam ascension sangat mengejutkan. Sebagai seorang kultifator alam kenaikan, menjadi mudah untuk mengolah buku Iblis Surgawi, segel disintegrasi Iblis Surgawi, kitab suci asal ilahi kaisar ilahi, asap serigalan raka darah, kidunia bawah yin, dan bahkan tanaman mental tingkat tinggi, hal itu menjadi semakin sulit. Tiba-tiba, kura-kura abadi berbicara dari bawah. Kali ini, saya membersihkan tubuh fisik saya sebanyak dua pertiganya dan menghilangkan kotoran. Sekarang, saya dapat secara perlahan mengendalikan tubuh fisik saya melalui kultifasi. Saya akan mencarikan teknik kultifasi untuk Anda. Dengan begitu, Anda akan mampu menembus belenggu tubuh kedagingan Anda lebih cepat lagi. Anda bisa mencoba berbagai teknik kultifasi yang telah saya berikan kepada Anda. Siapa tahu, Anda mungkin bisa menemukannya. Beberapa trikmu sendiri. Seorang pria dan iblis duduk bersila di tanah, menyerap energi spiritual langit dan bumi. Berdengung. Namun, dalam waktu kurang dari tiga bulan, ketika Sufang hanya memiliki sebagian dari kisejatinya yang tersisa, itu tidak berarti baginya. Tanpa diduga, ada gerakan familiar di tubuhnya. Dia memasuki kedalaman delapan meridian yang dan melihat bahwa meridian yang kesembilan telah berhasil terbentuk. Seluruh meridian telah berubah menjadi batu giyok. Itu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Sufang menatap meridian yang kesembilan dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka meridian yang kesembilan akan terbentuk pada saat yang begitu krusial. Tidak diragukan lagi itu telah meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Dia mengedarkan sembilan yang truki dan mulai menyerang meridian yang kesepuluh. Dia juga menyalurkan sebagian kekuatan delapan meridian yang ke meridian yang kesembilan, sehingga sembilan meridian yang mencapai keadaan keseimbangan. Sekarang, dia kekurangan truki. Bukan hanya tubuh fisiknya, tapi juga meridiannya. Sekarang, bahkan meridian yang miliknya pun sama. Ketika meridian yang kesembilan berada dalam kondisi yang mirip dengan delapan meridian yang pertama, Sufang merasa lega dan terus mengolah dan melahap sumber daya. Apalagi saat ia mengolah teknik budidaya mental. Karena penambahan meridian yang kesembilan, kecepatan budidayanya jelas meningkat. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba, dia membuka matanya. Tatapannya cerah, dan auranya meledak. Tubuhnya memancarkan aura emas. Armor ilahi embryo daging berubah menjadi lapisan pakaian emas. Ini bukan laki abadi dari dunia besar, tapi kekuatan suci dari tubuh Fajra Raksasa. Hebat, ini sungguh tak terduga. Aku tidak menyangka bahwa pembentukan meridian yang kesembilan akan menyebabkan tubuh Fajra Raksasa mengalami perubahan seperti itu. Sufang tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia kemudian melayang ke langit. Menguasai. Demoniki keluar dari telapak tangannya. Demoniki berubah menjadi pria berjubah hitam. Itu adalah Wuling Goblin. Sufang tertawa dengan berani dan berkata, Wuling, mari kita bersaing dengan tinju kita. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang dapat ditahan oleh tubuh fisikku. Wuling Goblin tidak mengerti mengapa Sufang memanggilnya untuk bersaing dengan tubuh fisiknya. Dia hanya bisa melepaskan demonik kinya. Kulitnya berubah menjadi batu hitam legam, mengubahnya menjadi manusia batu. Tubuh Fajra Raksasa Sufang juga menggunakan tubuh Fajra Raksasa untuk pertama kalinya. Sufang telah menggunakan telapak tangan Dewa Raksasa dan tubuh Fajra yang tidak dapat dihancurkan sebelumnya. Namun, itu hanyalah dua kemampuan ilahi yang berasal dari tubuh Fajra Raksasa. Mencicit Sufang membuka tangannya. Sembilan yang aura berubah menjadi emas dan meledak di kulitnya. Kemudian, pola emas misterius muncul di kulit Sufang. Mereka tampak seperti totem keluarga misterius. Mereti Di bawah pengaruh totem emas misterius ini, tubuhnya mulai berubah sedikit demi sedikit, tumbuh secara terbalik. Seiring dengan bertambahnya suara otot dan tulang di lengan dan kakinya, otot-ototnya pun semakin membesar. Segera, tubuhnya menjadi lebih Raksasa. Sufang berubah menjadi raksasa dengan totem emas di sekujur tubuhnya. M. Tuan, transformasi seperti itu membuat takut Wuling Goblin. Dia tidak hanya berubah menjadi raksasa, tetapi ada juga totem emas tertinggi di tubuhnya. Itu membuat Sufang melepaskan aura seorang kaisar dan penguasa tertinggi. Saat ini, ukuran Wuling Goblin bahkan lebih besar dari wujud manusianya. Ayo, kamu adalah roh batu alam. Tubuh fisikmu adalah yang paling tangguh. Bahkan yang mulia iblis penusuk surga tidak bisa dibandingkan denganmu. Sufang juga terkejut dengan transformasi barunya. Bahkan dia tidak percaya, apakah ini keadaan tubuh Fajra Raksasa. Tuan, hati-hati. Wuling Goblin adalah goblin besar. Dia adalah iblis raksasa dengan dua atau tiga kalamiti daos. Dia adalah iblis raksasa yang setingkat dengan yang mulia iblis penusuk surga. Pa, Pa. Dia maju selangkah dan meninju dengan tinju batu hitam legamnya. Hah. Sufang juga memukul dengan tangan kanannya. Dengan keras, lengannya terjulur dalam garis lurus. Sederhana dan cepat, seperti saat dia mempraktikkan teknik budidaya keluarganya. 760. Bang. Tinju batu Wuling Goblin dan tinju emas raksasa Sufang bertabrakan. Tabrakan tersebut menciptakan gelombang kejut yang menghempaskan aura kedua ahli tersebut. Sufang, yang telah menggunakan tubuh berlian raksasa besar, sangat terkejut. Setelah gelombang kejut menghilang, tubuh fisik Sufang, yang berada di alam transformasi bulu lapisan pertama, mampu melawan Wuling Goblin secara langsung. Mereka menemui jalan buntu. Menguasai. Wuling Goblin tidak dapat mempercayainya. Terlalu kuat. Kekuatan macam apa ini? Atau apakah itu kemampuan ilahi? Kamu harus tahu bahwa tubuh fisik bawahan ini tidak ada bandingannya di dunia kecil ini. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi. Saya tidak dapat menggunakannya sebelumnya, tetapi setelah menerobos ke alam transformasi bulu, saya dapat menggunakannya. Saya tidak menyangka itu menjadi begitu kuat. Sufang merasakan situasi di tubuhnya. Ketika dia melihat sembilan vena yang, mereka muncul lagi. Setiap meridian yang melepaskan energi yang yang murni dan misterius, menyebabkan meridian yang terhubung bersama. Sembilan meridian yang tidak seperti sebelumnya, di mana mereka terpisah. Sekarang, sembilan meridian yang melepaskan energi yang saling menyerap dan membentuk siklus lengkap. Saya ingat wanita misterius di cermin kuno mengatakan bahwa sembilan yang sembilan transformasi memiliki total sembilan transformasi. Saya perlu mengolah delapan puluh satu yang vena, dan transformasi pertama dari sembilan yang sembilan transformasi adalah mengolah sembilan yang vena. Mungkinkah dengan lahirnya meridian yang kesembilan, setiap meridian terhubung satu sama lain, transformasi ini berarti saya telah mencapai teknik transformasi pertama dari transformasi sembilan yang seharusnya begitu. Setelah berkultivasi sebentar, saya harus memasuki cermin kuno dan bertanya pada senior. Setelah memikirkannya, suasana hati Lin Fan menjadi lebih baik, terutama ketika dia berada dalam kondisi tubuh berlian raksasa besar. Tuhan, mari kita bertanding dengan tubuh asliku. Namun, Wuling Goblin tidak mau mengaku kalah. Dengan menggoyangkan tubuhnya, aura iblisnya meledak ke langit. Bentuk manusianya menjelma menjadi batu berwarna hitam yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Separuh tubuh iblisnya tiba-tiba berdiri tegak seperti ular berbisa. Sepasang mata jahat dan bersemangat itu menatap lurus ke arah Sufang. Setelah memuntahkan lingkaran di menki, Wuling Goblin tiba-tiba membuka mulutnya dan memamerkan taringnya. Taring batu emas gelapnya menggigit Sufang secepat percikan api. Telapak tangan ilahi raksasa. Waktu yang tepat. Kini setelah Sufang berada dalam wujud raksasanya, dia akhirnya bisa mengeluarkan kemampuan dewa sejati, telapak tangan dewa kekuatan manusia super. Saat Wuling Goblin menggigitnya, tubuh besar inkarnasi itu meledak dengan api emas misterius dari dunia besar. Tubuhnya terbuka dengan suara berderit, dan kemudian ia mengeluarkan lapisan kiaura emas dari telapak tangannya, menamparkan ke arah mulut taring Wuling Goblin. Sial Mengingat dia memiliki seni energi kelas dewa di tubuh kedagingannya, serangan telapak tangan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jati diri Raja Iblis Blackreach. Namun, tubuh Sufang sepertinya telah berakar di cangkang kura-kura. Meskipun dia beberapa kali lebih kecil dari dirinya, dia masih mampu menghadapi serangan itu secara langsung. Sama seperti sebelumnya, tidak satu pun dari kedua ahli tersebut yang lebih unggul. Wuling Goblin tidak percaya pada kemampuan bawaannya. Tubuhnya terbuat dari batu, hasil angin dan hujan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ia lebih rendah daripada kultifator transformasi Ascension tahap pertama? RUUUMBLE Tidak peduli berapa banyak ki iblis yang meledak dan berapa banyak aura yang dilepaskannya, Raja Iblis Punggung Hitam masih tidak bisa memaksa tubuhnya untuk mendekati Sufang. Sufang tidak bergerak sama sekali. Cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh Fajra Raksasa besar mulai bersinar. Auranya mulai terbakar abis, berubah menjadi debu. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, Wuling Goblin menarik kembali tubuhnya dan berkata, Saya menyerah. Bawahan Anda menyerah. Sufang menarik kembali serangannya dan meregangkan tubuhnya. Dia dapat merasakan bahwa setelah mencapai transformasi pertama dari transformasi 9 Yang, dia sekarang memiliki 9 meridian Yang, dan dapat menggunakan tubuh Fajra Raksasa besar. Itu adalah hasil dari transformasi 9 Yang, dan seni energi kelas dewa telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Jika transformasi pertama memungkinkan Sufang menggunakan seni energi kelas dewa dengan basis budidaya manusia Vana, lalu apa yang akan terjadi ketika dia mencapai transformasi kedua, ketiga, dan kesembilan? W-H-I-Z-Z-Z Sufang mengaktifkan 9 meridian Yang miliknya, dan kekuatan Yang miliknya mulai beredar. Tubuh Fajra Raksasa besar lenyap, dan Sufang kembali ke penampilan normalnya. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika, tiba-tiba, kepalanya membengkak, dan dia terjatuh ke tanah, wajahnya pucat. Terengah-engah, dia mulai berkeringat deras. Sepertinya dia menderita penyakit serius. Apakah kamu baik-baik saja, tuanku? Wuling Goblin bertanya dengan cemas. Ketika saya berada dalam gigantifikasi selama satu jam, saya tidak merasa terlalu lelah. Namun sekarang saya tahu bahwa saya telah menggunakan lebih dari separuh kekuatan Yang dan energi sejati saya. Hal ini terutama berlaku pada kekuatan hidup saya. Tuanku, sepertinya Anda tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi ini untuk jangkau waktu yang lama. Kau benar, tidak mudah bagiku untuk mencapai transformasi pertama dari transformasi sembilan Yang. Dan sekarang, aku hanya bisa menggunakan tubuh Fajra Raksasa besar untuk waktu yang singkat. Sufang menghela nafas lagi dan lagi, wajahnya penuh kepanikan, hal yang paling menakutkan adalah saya tidak bisa merasakan kelelahan tubuh saya ketika saya dalam keadaan Raksasa. Jika saya menggunakan tubuh berlian Raksasa untuk waktu yang lama, bukankah aku akan kehabisan tenaga sampai mati? Wuling Goblin berkata, dalam hal ini, yang terbaik adalah tidak menggunakan teknik ini. Tuanku, tubuh kedagingan Anda sekuat dewa terbang dengan dua dao kesengsaraan. Tetapi jika Anda bertemu musuh dan menggunakan kemampuan ilahi ini, Anda akan berakhir dengan situasi kalah-kalah. Dan jika musuh terlalu kuat, maka kamu akan berakhir seperti anak domba di bawah pedang musuh. Baiklah, kembalilah ke harta karun daomu dan kembangkan. Dia menyedot Big Goblin kembali ke telapak tangannya. Sufang merasa pusing, kepalanya bengkak, dan badannya berat. Dia tidak merasa hampas seperti saat dia menerobos ke level ascen dan transformation. Tiba-tiba, kura-kura abadi mengirimkan pesan, kemampuan ilahi Anda ini luar biasa. Ketika Anda berada di punggung saya, saya merasa seperti Anda membakar ki dan energi kehidupan Anda yang sebenarnya. Untungnya, kemampuan ilahi ini telah menyatu sempurna dengan tubuh fisik puncak Anda. Tubuh fisik puncak Anda dapat memungkinkan Anda untuk menggunakan dan menahan kemampuan ilahi ini. Jika tidak, kamu akan